Long Yue telah menaruh semua harapannya pada Long Chen. Mereka menaruh semua harapan mereka pada Long Chen. Jika Long Chen berhasil, maka mereka akan berhasil. Jika Long Chen gagal, maka tidak satupun dari mereka akan memiliki akhir yang baik. Bagi Long Chen, memang merupakan semacam tekanan untuk memegang masa depan, hidup dan mati semua orang di tangannya. Namun, dia yakin dengan kekuatannya sendiri, dan untuk meyakinkan Long Yue, dia tersenyum dan berkata, Jangan terlalu khawatir, begitu aku menyelesaikan kultivasi penting ini, dan Xiaolang terbangun pada saat yang sama, aku akan mencari Zhao Dan Chen. Ya, Long Yue terdiam sejenak, lalu berkata, Berdasarkan situasimu saat ini, sebaiknya kepisahkan Zhao Dan Chen dan Feng Xuan untuk dihadapi. Zhao Dan Chen sedikit lebih lemah, dan merupakan lawan utamamu. Sedangkan untuk Feng Xuan, tujuannya adalah token makam kuno, dan jika token makam kuno tidak muncul, dia bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Begitu saja rencananya diputuskan. Long Yue berkata, Selama kamu bisa membunuh Zhao Dan Chen, aku akan bisa mengendalikan seluruh dinasti Wu Shusage. Mengenai tindakan spesifiknya, aku akan menunggumu membuat persiapan yang cukup sebelum mengambil keputusan. Pesta api unggun berlanjut hingga larut malam sebelum semua orang berangsur-angsur bubar. Sebelum itu, Long Yue mengumpulkan semua orang untuk berdiskusi lagi. Long Chen tidak ikut serta, ia mencari tempat dan langsung pergi mempelajari segel kehancuran ilahi tingkat raja tingkat tinggi. Cahaya bulan menyinari dengan terang. Di tengah hutan yang rimbun, Long Chen duduk di dahan pohon tua yang tinggi, menatap cakrawala yang luas. Dinasti Wu Shusage ini, hanya tinggal satu rintangan terakhir. Long Chen bergumam pada dirinya sendiri. Long Chen juga telah memolah segel kehancuran ilahi selama lebih dari 10 hari. Awalnya, keterampilan pertempuran tingkat ini seharusnya membutuhkan waktu yang sangat, sangat lama. Namun, di ruang misterius yang diciptakan oleh prasasti batu, Long Chen melihat telapak tangan yang menutupi langit dan tiba-tiba jatuh. Telapak tangan itu berisi semua persona segel kehancuran ilahi, dan memahami segel kehancuran ilahi dari telapak tangan itu jauh lebih mudah. Zhao dan Chen, dia benar-benar mencapai level keempat dari Earth Martial Realm, dan kartu trufnya juga meningkat cukup banyak. Namun, aku, Long Chen, akan memberimu kejutan besar. Long Chen mengepalkan tinjunya dan tersenyum tipis. Ketika Zhao dan Chen mengira dirinya akan menjadi sangat kuat setelah mempelajari segel kaisar bela diri, Long Chen akan menggunakan segel ilahi kehancuran untuk menunjukkan kepadanya apa keterampilan pertempuran terkuat dari dinasti petapa usyu. Di bawah sinar bulan, Long Chen duduk di dahan pohon dengan kaki disilangkan. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi tangannya membuat segel. Terkadang cepat, terkadang lambat, dan tidak ada pola. Namun, lintasan telapak tangan tampak sederhana, tetapi sebenarnya, ada semacam perasaan magis dan misterius. Saat Long Chen bergerak, gas abu-abu terbentuk di telapak tangannya dan berputar di sekitar telapak tangannya, secara bertahap berubah menjadi bola abu-abu yang tidak teratur. Bola abu-abu ini seperti dunianya sendiri. Di tengah-tengah keburaman itu, tampak ada banyak hal di dalam bola abu-abu ini. Ada awan dan daratan abu-abu, oasis yang sesekali muncul, dan pohon palem raksasa yang tiba-tiba muncul. Tepat ketika kecepatan tangan Long Chen mencapai tingkat di mana mata telanjang tidak dapat melihatnya dengan jelas, warna abu-abu ajaib itu menghilang dan tiba-tiba menghilang. Hanya segel kehancuran ilahi yang tersisa, tetapi itu masih belum cukup. Aku harus berlatih selama beberapa waktu sebelum aku dapat sepenuhnya mengendalikan segel kehancuran ilahi. Pikir Long Chen. Tepat saat dia hendak memulai lagi, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Long Chen menunduk dan melihat seorang gadis muda berpakaian putih. Dia memakai riasan tipis dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia berjalan keluar dari kegelapan dan berhenti di bawah Long Chen. Seolah-olah dia baru saja keluar dari mimpi. Itu Liu Yi. Naiklah. Ketika Long Chen melihatnya menatapnya, dia tahu bahwa dia sedang mencarinya. Liu Yi belum mencapai tingkat ke-9 dari alam surga yang tercapai, jadi dia belum bisa terbang. Namun, posisi Long Chen tidak tinggi. Dengan lompatan santai, dia datang ke sisi Long Chen. Dia duduk di cabang pohon di samping Long Chen dan duduk di samping Long Chen. Dia menatap Long Chen dengan ekspresi menawan dan mengerutkan bibirnya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Ada apa? Long Chen melihat bahwa dia tampak sedikit khawatir. Saat kau memamerkan kekuatanmu hari ini, aku hanya memperhatikanmu dari jauh. Kau benar-benar semakin kuat. Kau telah meninggalkanku jauh di belakang, kata Liu Yi tanpa daya. Long Chen terkekeh dan berkata, apakah kamu memujiku? Mengapa ada nada masam dalam suaramu? Apakah kamu iri padaku? Terhibur, Liu Yi pun tertawa terbahak-bahak. Dia bisa dianggap sebagai orang yang sangat cantik, dan dia bahkan lebih cantik saat tersenyum. Dia merasa sangat mirip dengan Ling Xi, dan untuk sesaat, Long Chen benar-benar sedikit terpesona. Tatapannya yang tajam membuat wajah Liu Yi langsung memerah. Apa yang kau lihat? Dia memalingkan mukanya karena malu. Long Chen tersadar dan berkata sambil tersenyum malu, tidak ada. Jika urusanmu di pengadilan Wushu Sage sudah selesai, kau akan segera pergi, kan? Liu Yi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memberanikan diri untuk menatap Long Chen dengan berani. Ini mungkin apa yang sebenarnya ingin dia katakan malam ini. Long Chen tidak ingin berbohong padanya, jadi dia menganggup dengan berat. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah bertemu lagi, kan? Ekspresi pahit muncul di wajah Liu Yi. Dalam keadaan linglung, air mata mulai mengalir di matanya. Long Chen berpikir sejenak. Dia tahu bahwa antara dirinya dan Liu Yi, memang ada beberapa perasaan yang tak terlukiskan. Sebenarnya, Liu Yi lah yang lebih menyukainya, dan Long Chen selalu merasa bahwa dia memiliki bayangan lingki di dalam dirinya, jadi dia lebih dekat dengannya. Di daerah iblis kuno, dialah yang memohon pada Jiang Huya, agar Long Chen bisa selamat. Di daerah iblis kuno pulalah Long Chen membantu Liu Yi terhindar dari nasib menikah dengan kota kaisar bela diri dari aliansi Wushu. Di mata orang luar, ini sudah dianggap cinta. Namun, Long Chen tahu dalam hatinya bahwa dia hanya akan memiliki satu orang di hatinya dalam kehidupan ini. Sulit bagi mereka untuk bertemu lagi dalam kehidupan ini. Adapun Liu Yi, dia hanya bisa meminta maaf. Bukannya dia tidak baik, dia adalah gadis yang sangat baik, tetapi hati Long Chen telah diisi oleh satu orang. Oleh karena itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak tahu seperti apa masa depan. Jalan di depan tidak pasti. Aku telah tinggal di pengadilan Wushu Sage selama hampir setahun. Aku tidak tahu kapan aku akan mati di jalan di depan. Jadi, kupikir kita tidak akan pernah bertemu lagi. Mungkin aku akan kembali. Ini berarti Long Chen mengalami kemunduran di domain berdaulat, tetapi dia tidak mati. Ini berarti dia benar-benar kehilangan harapan. Namun, situasi seperti itu sangat jarang terjadi. Long Chen adalah orang yang sombong di dalam hatinya. Dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi pengecut. Selama dia bergerak maju dengan berani, dia akan membunuh iblis manapun yang menghalangi jalannya. Mungkin aku akan kembali. Liu Yi bergumam dengan sedikit linglung, lalu menatap Long Chen dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, aku benar-benar bersyukur bahwa kamu tidak memberiku harapan hanya karena kamu ingin menghiburku. Ibuku mengatakan kepadaku bahwa beberapa orang pasti akan menjadi orang yang lewat dalam hidup. Merupakan keberuntungan bagiku untuk mendapatkan mereka, dan merupakan takdir untuk kehilangan mereka. Tidak perlu memaksakan apapun, jadi aku sudah memikirkannya dengan matang. Long Chen menggigit bibirnya dan ragu untuk berbicara. Dia mampu memahami perasaan Liu Yi terhadapnya. Namun, banyak pria dapat memutuskan hidup dan mati, tetapi mereka tidak dapat memutuskan perasaan mereka. Long Chen juga seperti itu. Dia bingung ketika menyangkut dunia perasaan. Namun, Lingqi telah memberinya arah untuk bergerak maju, dan satu-satunya tujuannya adalah bekerja keras ke arah itu. Ada hasrat kuat di hatinya untuk menuju ke sovereign domain dan bertarung dengan orang-orang yang telah memandang rendah dirinya. Long Chen ingin pergi ke wilayah kekaisaran dan membiarkan orang-orang yang telah dengan mudah mengalahkan Long Chen di kota poplar hari itu. Long Chen akan pergi ke wilayah kekaisaran dan membiarkannya melihat seperti apa keadaan orang-orang yang dipandang rendah itu. Siapa yang tahu bahwa dia akan tetap hidup dan sehat? Ketika dia melihat Long Chen tidak berbicara dan hanya mengerutkan kening seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, Liu Yi tidak berbicara untuk saat ini. Dia menunggu Long Chen untuk memulihkan ketenangannya sebelum berkata, kau menuju wilayah kekaisaran untuk mencari seorang gadis, kan? Meskipun ibunya telah memperingatkannya, Liu Yi masih ingin tahu apakah memang seperti itu. Long Chen menganggup dan berkata, ya, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Liu Yi menggigit bibir merah mudanya dan memaksakan senyum, tetapi air matanya masih mengalir tak terkendali. Sejujurnya, yang paling dia bayangkan saat ini adalah bahwa dialah orang yang dicari Long Chen. Sayangnya, dia bukan. Selamat tinggal, Liu Yi melompat dari dahan pohon. Sosok putihnya berkibar tertiup angin dan akhirnya menghilang dari pandangan Long Chen. Dia pergi dengan sangat bersih. Long Chen mendesah. Liu Yi juga seorang pejalan kaki yang sedang berjalan maju. Long Chen bagaikan bintang yang sedang naik daun. Ia ditakdirkan untuk mencapai puncak tertinggi dan menjadi matahari yang terik yang tak tertandingi. Para pejalan kaki tidak dapat menghentikan langkah kakinya. Setelah suasana hatinya stabil, Long Chen menenangkan diri dan kemudian mulai berlatih lagi. Tidak banyak waktu tersisa. Long Chen tahu bahwa ia harus membunuh Zhao Danchen sebelum token makam kuno muncul. Dengan cara ini, ia dapat menghadapi Feng Shuan dengan sepenuh hati. Dia adalah musuh terakhir Long Chen. Dia membuat segel di tangannya lagi. Mata Liu Yi merah dan bengkak. Dia kembali ke rumah. Di keluarga yang baru terbentuk ini, ada Jiang Uya dan Raja King Li. Mereka menjalani kehidupan yang sangat bahagia di sini bersama orang-orang perang. Selama ancaman aliansi wushu dihilangkan, tidak akan ada kekhawatiran selama sisa hidup mereka. Baik Jiang Uya maupun Raja King Li, mereka sangat menyukai kehidupan seperti ini. Melihat Liu Yi kembali dengan wajah merah dan bengkak, pasangan itu menebak apa yang telah terjadi. Raja King Li memeluk Liu Yi dan berkata, Nak, apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Liu Yi menganggup patuh. Ibu, aku ingin keluar sendiri dan tenang. Aku tidak ingin pergi ke tempat yang ramai. Aku ingin pergi ke tempat yang ada gunung dan sungainya untuk menikmati pemandangan dan bersantai, kata Liu Yi. Aku akan pergi bersamamu, kata Raja King Li. Tidak, aku ingin sendiri. Saat aku kembali, kamu akan melihat putri yang bahagia. Liu Yi dengan enggan menunjukkan senyum. Jiang Uya dan Raja King Li saling memandang dan akhirnya setuju. Mereka mencintai putri mereka. Jika dia tidak bisa melupakannya, dia mungkin tidak akan bahagia selama sisa hidupnya. 672 Setelah Zhao Danchen dan Feng Shuan kembali, mereka sangat damai dan tidak melakukan tindakan besar apapun. Zhao Danchen mungkin menunggu ordo makam kuno keluar dan kemudian membiarkan Longchen dan Feng Shuan menderita. Sedangkan untuk Feng Shuan, dia tidak melakukan tindakan apapun untuk saat ini. Dia mungkin juga menyadari bahwa Longchen saat ini mungkin akan menjadi ancaman baginya. Zhao Wu Ji jelas hanya seorang pendekar di tingkat keempat alam bela diri bumi, tetapi dia hampir membunuhnya. Pelajaran ini membuat Feng Shuan takut. Namun, selain orang-orang perang, ada lebih banyak mata-mata. Long Yue dan yang lainnya menangkap beberapa dari mereka dan mengetahui bahwa mereka berasal dari keluarga Huang Fu. Mereka diperintahkan oleh Feng Shuan untuk menyelidiki keberadaan Huang Fuki. Huang Fuki termasuk dalam orang-orang perang. Demi keselamatan, Longchen pada dasarnya membawa Huang Fuki bersamanya. Bahkan jika dia sedang berkultivasi, dia akan membiarkan Huang Fuki bermain di sisinya. Bagaimanapun, Huang Fuki suka tinggal bersamanya. Ada hal lain, yaitu Liu Yi telah pergi. Jiang Wuya berkata bahwa dia sedang berjalan-jalan, jadi Longchen menyerah. Meskipun saat itu sedang krisis, Liu Yi bukanlah orang penting, jadi dia seharusnya tidak dalam bahaya. Setelah Long Yue mengetahui kekuatan Longchen, dia dengan cepat dan lengkap mengerahkan diri dan secara aktif bersiap untuk bertempur. Para ahli jiwa merah telah menyebar ke seluruh kota besar dinasti Wushu Sage. Selama aliansi Wushu dari dinasti Wushu Sage runtuh, Long Yue dapat dengan cepat menggantikan aliansi Wushu dan mengendalikan dinasti Wushu Sage. Dia terlahir untuk memimpin, jadi dia cukup akrab dengan hal-hal ini. Sebenarnya, bukan karena Long Yue ingin memimpin dinasti Wushu Sage, tetapi aliansi Wushu adalah musuh mereka. Jika Zhao dan Chen tidak mati, mereka tidak akan bisa hidup. Dan jika Zhao dan Chen mati, mereka harus memikul tanggung jawab untuk memerintah dinasti Wushu Sage. Kalau tidak, siapa yang tahu betapa kacau dinasti Wushu Sage tanpa ada yang mengendalikannya. Long Chen fokus pada peningkatan level. Sebulan kemudian, Long Chen sedang duduk di dahan pohon yang lebat di hutan orang-orang perang. Huang Fuki sedang bermain dengan gembira di bawah. Ada banyak anak-anak di hutan orang-orang perang. Pada saat ini, sekelompok orang tertawa dan saling mengejar. Mereka bersenang-senang. Huang Fuki, dengan kelebihan kekuatannya, dengan cepat menjadi kakak perempuan di sini. Dia sangat senang sehingga dia tidak ingin pulang. Karena Long Chen telah memberi tahunya, dia hanya bermain dengan anak-anak dan tidak memengaruhi Long Chen. Pada saat ini, gas keabu-abuan yang sama muncul di tangan Long Chen. Gas ini menutupi telapak tangannya, dan dapat dilihat bahwa itu adalah jenis gas yang sama dengan aura kematian pada prasasti batu misterius itu. Aura kematian menari di tangan Long Chen. Tiba-tiba, Long Chen melambaikan tangannya pelan dan menekan telapak tangannya pelan pada batang pohon yang begitu lebatnya, hingga butuh dua orang untuk melingkarkan tangan mereka di sekelilingnya. Siapa-siapa? Telapak tangannya seperti ditekan ke dalam cairan, dan cairan itu tenggelam dengan sangat mudah. Seolah-olah dia tidak menyentuh pohon, melainkan danau. Anak-anak berlarian di sekitar pohon saat ini. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa pohon itu telah menghilang. Mereka mengangkat kepala dengan linglung dan menatap Long Chen, yang sedang duduk di udara. Baru saja, Long Chen menggunakan sedikit kekuatan, dan aura kematian di dalam segel ilahi Desolation meledak, langsung merusak pohon di bawahnya. Aura kematian abu-abu semacam itu memiliki efek korosif yang kuat. Segel kesedihan ilahi akhirnya selesai, Long Chen membuka matanya dan menatap telapak tangannya dengan tak percaya. Ki sejatinya awalnya adalah eksistensi yang-yang ekstrim. Namun, melalui penggunaan segel kehancuran ilahi, itu dapat diubah menjadi ki kematian abu-abu yang mengerikan ini. Kekuatan semacam ini tampaknya agak kejam. Efeknya bahkan dapat dibandingkan dengan sembilan api leluhur iblis ketenangan milik anak serigala. Jika Desolation ilahi Long Chen bersentuhan dengan tubuhnya, bahkan tubuh pertempuran emas Zhao dan Chen akan langsung terkorosi. Segel kehancuran ilahi dikenal sebagai keterampilan pertempuran tingkat raja yang terkuat. Seharusnya memiliki efek seperti ini. Di atas cakar naga pemecah jiwa dan tendangan dewa angin, Long Chen akhirnya memiliki jurus pembunuhnya sendiri yang unik. Jurus pembunuh ini jauh lebih ganas dari yang dibayangkannya. Jurus itulah yang diandalkannya untuk menghadapi Zhao dan Chen dan Feng Shuan, dan jurus itulah yang akan diandalkannya saat memasuki pemakaman kuno di masa mendatang. Dalam hal kekuatan magis, Long Chen sudah memiliki banyak. Hanya kekuatan magis naga spiritual darah kuno saja tidak dapat diperoleh oleh orang biasa dalam hidup mereka, apalagi Long Chen yang memiliki beberapa di antaranya. Long Chen menghela nafas lega ketika segel kehancuran ilahi telah selesai. Pertarungan terakhir akhirnya tiba. Di bawah, anak-anak mulai berceloteh dan berteriak. Pak Aman Chen, apakah kamu membuat pohon itu menghilang? Kamu sangat kuat. Benar sekali, benar sekali. Pohon yang tadinya bagus tiba-tiba menghilang. Beberapa anak yang bahkan belum berusia 10 tahun memiliki bintang penyembahan di mata mereka. Long Chen tidak menyangka bahwa ia akan menjadi Paman. Waktu benar-benar membuat orang menjadi tua. Bahkan Huang Fuki memanggilnya saudara. Yang lebih mudah memanggilnya Paman. Itu tidak salah. Kebanyakan orang tua mereka berusia 20-an. Long Chen juga hampir berusia 20 tahun. Sudah biasa bagi mereka untuk saling memanggil saudara. Kakak, aku juga ingin mempelajari ini. Huang Fuki menarik-narik pakaian Long Chen setelah dia turun. Kamu akan menjadi seorang pria jika kamu berlatih ini. Kamu juga ingin mempelajarinya. Long Chen menggodanya. Aku tidak ingin menjadi laki-laki. Itu sangat jelek. Huang Fuki buru-buru melompat menghindar dan memimpin sekelompok anak-anak untuk mengejek Long Chen. Kemudian, mereka lari lagi. Berhasil. Long Yue muncul di depannya dengan senyum lembut di wajahnya. Baiklah, kurasa Xiao Lang sudah hampir sampai. Namun, aku tidak butuh Xiao Lang untuk bertarung dengan Zhao dan Chen. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Aku akan pergi ke kota Kaisar Bela Diri sekarang dan bertarung dengan Zhao dan Chen sampai mati. Aku serahkan sisanya padamu. Long Chen sudah memutuskan. Dia sudah menunggu selama sebulan. Dia tahu bahwa tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Pertempuran terakhir akhirnya akan dimulai. Atas panggilan Long Yue, pada dasarnya semua ahli di atas alam bela diri bumi telah tiba. Mereka semua memandang Long Chen dengan kagum. Aku akan pergi ke aliansi Wushu untuk mengalahkan Zhao dan Chen. Apa yang harus kulakukan selanjutnya terserapadamu? Kata Long Chen acuh tak acuh. Semakin ia bertumbuh, semakin tenang dan alami keadaan pikirannya. Jangan khawatir. Tapi kamu harus berjanji pada kami bahwa kamu akan kembali menemui kami dalam keadaan utuh. Long Yue menatap pemuda itu dengan rasa kasihan. Semua orang telah melihat pertumbuhannya. Kau adalah pria yang memiliki semangat pantang menyerah. Long Yue menambahkan. Tentu saja. Apakah kamu tidak tahu siapa aku, Long Chen? Aku pergi sekarang. Kakek Long, aku akan menyerahkan keamanan klan pertempuran kepadamu untuk saat ini. Aku akan menuju ke kota Kaisar bela diri secara rahasia. Feng Xuan tidak akan tahu bahwa aku telah pergi. Selain kalian, tidak ada orang lain yang akan tahu. Mengenai Kiki, aku akan membawanya pergi. Huang Fu Feng Chen tahu bahwa Long Chen akan menempatkan Huang Fu Qi di alam kekosongan besar, jadi dia sangat lega. Semua orang mengalihkan pandangan penuh harap kepada Long Chen. Saudaraku, kami tidak berguna. Masa depan klan naga dan klan perang bergantung padamu, kata Jiang Uya sambil menepuk pundaknya. Kaka kedua, aku ingat bahwa Feng Xuan masih memiliki susu geosentris berusia 10.000 tahun. Aku akan mengambilnya kembali dan membiarkan lenganmu yang patah tumbuh kembali, kata Long Chen dengan tegas. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Hidupmu lebih penting. Wajah Jiang Uya perlahan dipenuhi rasa terima kasih. Begitu saja, Long Chen membawa Huang Fu Qi bersamanya dan menghiburnya di alam void besar. Kemudian, dia diam-diam berangkat menuju kota Kaisar Beladiri. Orang-orang perang masih damai. Tidak ada perubahan karena kepergian Long Chen. Ketika Feng Xuan mengetahui bahwa Long Chen telah muncul di kota Kaisar Beladiri, mungkin saja Long Chen telah membunuh Zhao Danchen. Pertarungan terakhir dimulai secara diam-diam. Dalam perjalanan menuju kota Kaisar Beladiri, meskipun Mos Yaolang belum menyelesaikan transformasi ke tingkat Raja Beladiri tingkat 4, dia sudah dapat berbicara dengan Long Chen. Kaka, ku rasa aku akan bisa menyelesaikan transformasi dalam beberapa hari. Setiap tiga tingkatan adalah satu level. Saat aku mencapai level Martial King tingkat 4, aku akan menjadi lebih kuat. Saat itu tiba, aku akan menghadapi Feng Xuan bersamamu. Dia hampir membuat Kiki kehilangan nyawanya. Aku akan membalas dendam untuk itu. Tentu saja. Long Chen tersenyum. Semuanya baik-baik saja. Sekarang saatnya untuk melihat berapa lama Zhao Danchen akan bertahan. Pedang takasat mata menusuk ke arah kota Kaisar Beladiri. Kota Kaisar Beladiri, Istana Kaisar Beladiri. Atap Istana Kaisar Beladiri yang gelap dan suram telah menjadi tempat Zhao Danchen sering tinggal. Zhao Danchen tidak tahu mengapa. Dia tidak pernah menyukai tempat ini sebelumnya, tetapi setelah dia menempatinya, dia menjadi terbiasa. Dari sini, dia bisa melihat seluruh kota Kaisar Beladiri. Mengendalikan kota ini berarti mengendalikan seluruh negeri. Sebuah dinasti suci yang besar. Meskipun telah menurun, populasi dan wilayahnya masih ada. Di sisi lain, Zhao Danchen menyadari bahwa dia kesepian. Dia telah membunuh Kaisar Beladiri Zhao Huji demi kekuasaan dan kekuatan, tetapi sebagai gantinya, dia dipuja oleh semua orang. Bahkan Xiaolin, yang berada di level ketiga alam Beladiri bumi, memiliki ekspresi hormat ketika berbicara dengannya. Kehidupan seperti ini membuat Zhao Danchen semakin muram. Orang biasa tidak berani berbicara di depannya. Semua orang paham bahwa Zhao Danchen saat ini jauh lebih suram dan menakutkan daripada Kaisar Beladiri sebelumnya, Zhao Huji, tidak hanya dalam hal temperamen tetapi juga kekuatan. Kota Kaisar Beladiri diselimuti awan suram. Chen panjang. Di istana Kaisar Beladiri, Zhao Danchen mengepalkan tangannya rat-rat. Matanya merah. Orang ini punya banyak trik. Aku punya segel Kaisar Beladiri dan cincin Kaisar Beladiri, tapi aku takut aku tidak bisa menang melawannya. Jika aku bertarung dengannya, bahkan jika aku bisa membunuhnya, aku akan terluka. Pada saat itu, si jalan Feng Shuan itu akan memanfaatkanku. Meskipun Zhao Danchen sangat marah pada Longchen, dia tidak berani mengambil langkah pertama. Dia ingin Longchen dan Feng Shuan bertarung sampai mati. Namun, sebulan telah berlalu, dan masih belum ada berita tentang token makam kuno. Feng Shuan dan Longchen juga tidak melakukan gerakan apapun. 673. Sepertinya Feng Shuan cukup sabar. Apakah dia menyadari bahwa Longchen akan menjadi lawan yang sulit? Zhao Danchen berdiri dan melihat ke arah aliran orang yang tak berujung di luar kota Kaisar Beladiri di ruang gelap. Meskipun Zhao Danchen ingin segera membunuh Longchen dan menggunakan kepalanya untuk menghapus rasa malunya, dia hanya bisa menahannya untuk saat ini. Bagaimana mungkin orang yang telah mengalahkannya? Zhao Danchen, bersikap sederhana. Namun, Zhao Danchen tidak dapat menahannya lagi. Kekalahan telak saat itu sangat menyiksa hatinya. Sepertinya aku harus bertindak sekarang. Aku tidak peduli dengan hal lain, pikir Zhao Danchen. Pada saat itu, terdengar langkah kaki dari tangga di bawah. Kemudian, seseorang mengetuk pintu. Masuklah, kata Zhao Danchen. Hanya ada satu orang yang bisa datang ke sini, yaitu Xiao Lin. Setelah membuka pintu, Xiao Lin masuk dengan punggung bungkuk dan rambut serta janggutnya semuanya putih. Dia juga sudah tua. Ada apa? Tanya Zhao Danchen sambil mengerutkan kening. Dia tidak suka orang mengganggunya saat dia sedang berpikir. Saya punya berita yang menurut saya akan menarik perhatian Kaisar Beladiri, kata Xiao Lin dengan rendah hati. Katakan saja, kata Zhao Danchen dengan tidak sabar. Anak buahku menangkap seorang wanita di Danau Mulan Surgawi di utara. Wanita ini pasti keluar sendirian untuk bersantai. Dia baru mencapai tingkat ke-8 dari alam mencapai surga. Anak buahku dengan mudah menaklukkannya dan mengirimnya ke kota Kaisar Beladiri. Dia sedang menunggu perintah Kaisar Beladiri, kata Xiao Lin dengan cermat. Siapa? Zhao Danchen pun tertarik. Liu Yi, Xiao Lin mengangkat kepalanya dan berkata tanpa tergesa-gesa. Zhao Danchen awalnya terkejut. Kemudian, ekspresi wajahnya berubah dari muram menjadi jahat. Perlahan, dia tersenyum dingin dan ada tatapan membara di matanya. Xiao Lin, kau lah yang paling mengenalnya. Bawa dia ke sini. Aku ingin merasakan wanita Longchen. Xiao Lin menganggup dan pergi. Di ruangan gelap ini, hanya suara napas berat Zhao Danchen yang terdengar. Sejak dia menjadi Kaisar Beladiri, hanya ada sedikit wanita yang bisa menarik perhatiannya. Adapun Liu Yi, dia tidak terlalu peduli padanya pada awalnya. Namun, Longchen telah menyelamatkannya saat itu, jadi maknanya berbeda. Dengan sangat cepat, Liu Yi yang mengenakan gaun putih panjang dibawa ke sini oleh Xiao Lin. Karena semua orang tahu bahwa Zhao Danchen mungkin tertarik padanya, tidak ada yang berani menyentuh Liu Yi di sepanjang jalan. Mereka hanya membuatnya pingsan. Sebelum itu, Xiao Lin membangunkan Liu Yi. Setelah memasuki ruangan yang gelap bulita, Liu Yi melihat sepasang mata emas dalam kegelapan. Mata itu seperti binatang buas yang sedang menatap mangsanya. Hati Liu Yi jatuh ke dasar. Ada simpul di hatinya yang tidak bisa dilepaskan, jadi dia ingin keluar dan bersantai untuk meringankan hidupnya. Selain itu, jika dia tetap berada di antara orang-orang perang dan terus menatap Longchen, simpul di hatinya hanya akan menjadi semakin sulit dilepaskan. Pergi keluar dan bersantai juga didukung oleh Jiang Wuya dan Raja Qingli. Mereka tidak ingin putri mereka tertekan sepanjang hari. Oleh karena itu, dia tidak dapat disalahkan. Hari-hari ini, dia tenggelam dalam pegunungan dan sungai dan memang telah melupakan banyak hal. Namun, dia tidak menyangka nasibnya akan seburuk itu meskipun dia sudah sangat berhati-hati. Hanya sedikit orang di Liga Beladiri yang mengenalnya, tetapi dia harus bertemu dengan seseorang. Saat itu, Zhao dan Chen hanya membawa beberapa Raja Beladiri ke daerah Iblis Kuno untuk menjemput pengantin wanita. Dia kebetulan bertemu dengan salah satunya. Itu menunjukkan betapa buruknya peruntungannya. Pada saat dia terdiam, dia tahu bahwa dia akan dibawa ke kota Kaisar Beladiri dan menghadapi orang gila bernama Zhao dan Chen ini. Pada saat ini, setelah Xiaolin mengirimnya ke sini, dia dengan bijaksana pergi. Di ruangan sempit dan redup ini, hanya Zhao dan Chen dan dia yang tersisa. Tatapan mata Zhao dan Chen beralih dari wajahnya yang halus ke kulitnya yang putih, lalu ke payudaranya yang membuncit, lalu ke pinggangnya yang anggun dan kakinya yang ramping. Tatapan matanya menjadi semakin panas. Belum pernah ada wanita yang bisa memberinya kenikmatan yang begitu menggetarkan seperti sekarang. Liu Yiyi. Zhao dan Chen tersenyum. Ia melangkah di depan Liu Yiyi dan menatap Liu Yiyi dari segala arah. Kemudian, ia berjalan di depannya dan menyentuh dagunya dengan jarinya. Ia tersenyum dan berkata, Apakah kau tahu hal menarik apa yang akan terjadi selanjutnya? Pria yang menakutkan ini memiliki aura agresif di tubuhnya. Hal ini menyebabkan tubuh Liu Yiyi gemetar. Dia telah bertahan begitu lama, tetapi dia masih tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa takut, jadi dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata dengan dingin, Aku tidak tahu. Zhao dan Chen tersenyum dan berkata, Kalau begitu aku akan membuatmu mengerti. Dengan suara mendesing, dia mengulurkan tangannya. Seperti Tang, dia dengan kuat menggenggam bahu ramping Liu Yiyi dan mengendalikan tubuhnya. Kemudian, dia mencium wajah Liu Yiyi. Bajingan. Di saat putus asa, Liu Yiyi hanya bisa memalingkan mukanya. Pada saat yang sama, dia menendang selangkangan Zhao dan Chen. Ini adalah tindakan bawah sadar. Di saat putus asa, Zhao dan Chen lupa bahwa Liu Yiyi juga seorang pejuang. Selain itu, dia sangat dekat dengannya, jadi dia ditendang oleh Liu Yiyi. Namun, Zhao dan Chen memiliki tubuh yang sangat indah, bahkan jika Liu Yiyi menendang bagian tubuhnya yang paling rentan, itu tidak membuatnya kesakitan. Namun, Zhao dan Chen berhenti bergerak. Dia masih memegang bahu Liu Yiyi dan menatapnya dengan sinis. Dia berkata, kamu berani menendang bayiku. Sayangnya, kamu masih belum tahu betapa sulitnya itu. Namun, kamu akan segera tahu. Melihatmu, aku khawatir Long Chen belum mengembangkanmu dengan baik. Dia seharusnya menjadi kasim. Orang secantik itu ada di depan mulutnya, tetapi dia sebenarnya tidak bisa melakukannya. Haha. Perkataan Zhao dan Chen membuat Liu Yiyi merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Namun, ia menyebutkan Long Chen. Apakah kamu memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Long Chen? Liu Yiyi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatapnya dengan keras kepala. Matanya penuh dengan penghinaan. Apakah tamu? Suara Zhao dan Chen terhenti di tengah malam. Liu Yiyi sudah punya rencana di dalam hatinya. Pada saat ini, dia juga mengabaikan kehati-hatiannya. Dia berkata, dasar sampah, binatang buas. Mas, bagaimana bisa kau dibandingkan dengannya? Kau menipu tuanmu, membunuh leluhurmu, dan membunuh tuanmu. Di sisi lain, Long Chen setia dan benar. Dia rela mempertaruhkan nyawanya demi saudaranya. Dibandingkan dengannya, kau seperti tumpukan kotoran anjing. Anda, kedua sisi pupil mata emas Zhao dan Chen sudah mulai memerah. Saat ini, dia seperti binatang buas yang marah. Baiklah, baiklah. Kau memaksaku melakukan ini. Awalnya aku ingin membuatmu merasa lebih baik, tapi sekarang... Zhao dan Chen mencibir. Tatapannya seperti pisau yang menusuk ke arah Liu Yiyi. Dia mengulurkan tangan dan hendak menarik pakaian Liu Yiyi. Saat dia melihat wanita yang sombong ini, dia merasakan kegembiraan yang tak tertandingi. Bayi jelek di antara kedua kakinya sudah terangkat tinggi. Itu seperti tombak panjang yang berkelap-kelip dengan cahaya kemasan. Selama tinggal, Liu Yiyi memejamkan matanya. Selama dia meninggal, Zhao dan Chen tidak akan bisa mendapatkan apapun. Sepanjang perjalanan, dia tidak sadarkan diri. Jadi Liu Yiyi tidak mempunyai kesempatan untuk bunuh diri. Saat ini, hidupnya sudah hampir berakhir. Alasan mengapa dia bertahan sampai sekarang adalah karena dia masih memiliki banyak kengganan. Sekarang, sepertinya tidak ada jalan lain. Namun, pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang berat dari bawah. Siapa ini? Pada saat kritis ini, seseorang benar-benar datang. Zhao dan Chen sangat marah. Dia segera meraung ke arah itu. Seketika, pintu besi itu hancur oleh raungan Zhao dan Chen. Di luar pintu tampak Xiaolin yang ketakutan. Bajingan, apakah kamu di sini untuk mencari kematian? Zhao dan Chen baru saja berhubungan seks, tetapi dia diganggu oleh Xiaolin. Tentu saja, dia sangat marah. Kaisar bela diri. Kaisar bela diri. Ada yang harus kulakukan, kata Xiaolin dengan susah payah. Cepat katakan. Kalau tidak penting, bunuh saja dirimu sendiri. Zhao dan Chen berteriak. Liu Yi yang berada di sampingnya tampak gemetar. Xiaolin menenangkan dirinya dan berkata, Long Chen ada di sini. Dia sudah tiba. Di kota Kaisar bela diri, selain kamu, tidak ada yang bisa menghadapinya. Aku pikir dia ada di sini untuk bertarung denganmu. Chen panjang. Nama ini langsung mengejutkan Zhao dan Chen. Matanya melebar sebelum dia perlahan menyipitkan mata dan berkata, apakah kamu mengatakan bahwa Long Chen ada di sini? Setelah dia selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar nama Long Chen, mata Liu Yi yang awalnya putus asa, berbinar lagi. Tepat saat dia hendak bunuh diri, Long Chen benar-benar datang. Dia bagaikan penyelamat dalam hidupnya. Setiap kali dia dalam bahaya, dia akan muncul di depannya seperti ini. Hal ini membuat Liu Yi begitu terharu hingga dia menangis terseduh-seduh. Mengapa kamu menangis? Aku khawatir kamu akan menangis terseduh-seduh nanti. Zhao dan Chen tersenyum dingin. Dia meraih lengan Liu Yi dan bergegas maju. Di puncak istana Kaisar Beladiri, ada jalan keluar. Zhao Wuji selalu keluar dari jalan keluar ini. Sekarang, giliran Zhao dan Chen. Namun, siapakah orangnya lain kali? Long Chen tidak berhenti di tengah jalan dan akhirnya tiba di kota Kaisar Beladiri. Tempat ini cukup jauh dari klan Huangfu. Feng Xuan mungkin tidak akan menerima berita saat pertempuran berakhir. Lagi pula, tempat itu terlalu jauh. Dengan demikian, setelah tiba di kota Kaisar Beladiri, Long Chen menjadi sangat terkenal. Ia langsung memasuki kota Kaisar Beladiri dari atas langit, menarik perhatian banyak orang. Banyak orang yang mengenal penampilan Long Chen. Dengan demikian, segel Kaisar Beladiri ini menimbulkan kegaduhan besar. Long Chen telah tiba. Sebulan yang lalu, di antara orang-orang perang, Long Chen kembali seperti seorang raja. Dia menyelamatkan orang-orang perang yang sedang dalam bahaya dan mengusir Zhao Danchen dan Feng Xuan. Dengan kekuatan seperti itu, semua orang menganggap Long Chen sebagai salah satu dari tiga ahli hebat yang dapat bekerja sama dengan Zhao Danchen dan Feng Xuan. Selain itu, semua orang tahu tentang konflik antara Long Chen dan Zhao Danchen. Mereka adalah musuh Bebu Yutan. Sekarang Long Chen telah datang ke kota Kaisar Beladiri, bukankah jelas bahwa dia ingin melakukan pertempuran terakhir dengan Zhao Danchen. Seluruh kota Kaisar Beladiri gempar ketika Long Chen tiba. 674. Terakhir kali, Feng Xuan datang ke kota Kaisar Beladiri dengan cara yang sama. Pada akhirnya, Kaisar Beladiri Zhao Wuji telah meninggal. Kali ini, Long Chen juga datang ke kota Kaisar Beladiri dengan cara yang menonjol. Apa hasilnya kali ini? Siapapun yang tinggal di pusat kota Marsial Emperor City pada dasarnya adalah pendukung setia aliansi Wushu. Mereka mengira bahwa mereka adalah anggota aliansi Wushu. Namun, berbeda halnya di kota luar Marsial Emperor City. Orang-orang yang tinggal di sini adalah para petinggi Marsial Emperor City. Pada dasarnya, mereka akan berpihak pada siapapun yang dipimpin oleh Wushu Sage. Dalam hati mereka, mereka tidak membenci Long Chen. Sebaliknya, mereka menantikan pertempuran antara Long Chen dan Zhao Danchen. Mereka ingin tahu kekacauan seperti apa yang akan ditimbulkannya. Tatapan Long Chen dingin saat dia menatap kota Kaisar Beladiri yang ramai di bawah. Ketika Feng Shuan tiba, para raja Beladiri dari aliansi Wushu berani mengepungnya. Namun, ketika Long Chen tiba, yang lain segera melihat identitas Long Chen. Karena itu, tidak ada yang bergerak. Mereka pada dasarnya menatap kosong ke arah pemuda yang menantang surga di langit, menunggu Kaisar Beladiri saat ini untuk menghadapinya. Begitu saja, Long Chen tiba di luar Istana Kaisar Beladiri. Terakhir kali dia keluar dari tanah kesembilan jiwa yang berkabung, Long Chen berdiri di posisi ini. Ketika dia kembali lagi, statusnya dan Zhao dan Chen tidak lagi penting. Long Chen bukan orang yang suka menunda-nunda. Ketika dia tiba, matanya menatap langsung ke Istana Kaisar Beladiri. Dia tahu bahwa Zhao dan Chen ada di sana. Orang-orang di bawah sedang berdiskusi. Long Chen ini telah datang ke aliansi Wushu. Dia jelas tidak menganggap serius Kaisar Beladiri. Omong kosong. Ku rasa dia di sini untuk menantang Kaisar Beladiri. Ku dengar Long Chen sangat kuat, tapi menurutku tidak. Kaisar Beladiri tidak hanya kuat, tetapi dia juga memiliki mayat iblis kuno. Bahkan jika itu adalah Feng Shuan, Kaisar Beladiri akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Itu tidak benar. Ku dengar wanita itu berada di level kelima alam Beladiri bumi, satu level lebih tinggi dari Kaisar Beladiri. Namun, untuk Long Chen ini, aku tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Rumor-rumor itu terlalu tidak masuk akal. Dia pernah mengalahkan Kaisar Beladiri, tetapi Kaisar Beladiri saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Begitu dia mendengarnya, dia tahu bahwa pembicaraan itu berasal dari dalam Kota Kaisar Beladiri. Tak satu pun dari ini penting. Yang terpenting, di belakang Long Chen, tempat para pejuang berada, Long Yue dan yang lainnya sedang menunggu kabar baik dari Long Chen. Long Chen menanggung nasib banyak orang, jadi kali ini, ia hanya punya satu jalan keluar, yaitu menang dengan indah. Zhao dan Chen, keluarlah! Teriak Long Chen pelan, suaranya menyebar ke seluruh Kota Kaisar Beladiri. Dengan suara mendesing, Zhao dan Chen muncul di puncak istana Kaisar Beladiri. Begitulah, mereka berdua bertemu. Mata Long Chen menjadi gelap. Di tangan Zhao dan Chen ada Liu Yi. Pada saat ini, Zhao dan Chen sedang memegang Liu Yi di tangannya, tidak bisa bergerak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Long Chen dengan air mata di matanya. Matanya penuh dengan penyesalan. Dia dengan cepat berkata, Long Chen, aku minta maaf. Tampaknya Liu Yi telah dipergoki oleh Zhao dan Chen saat dia sedang bersantai. Long Chen mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Kemunculan Liu Yi telah mengacaukan rencananya. Oleh karena itu, Long Chen tahu bahwa ia harus tetap tenang. Jika tidak, ia tidak hanya tidak akan mampu melindungi Liu Yi, tetapi ia juga tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar tahu bagaimana memilih waktu yang tepat. Kalau saja lebih lambat sedikit, wanita Long Chen akan menjadi wanita milikku, Zhao dan Chen. Tentu saja, dia tidak bisa lepas dari nasib ini sekarang. Zhao dan Chen menatap Long Chen dengan dingin. Ekspresi tenang Long Chen membuat mata Zhao dan Chen berangsur-angsur terbakar api. Dia teringat perkataan Liu Yi. Liu Yi berkata bahwa dia tidak layak dibandingkan dengan Long Chen. Zhao dan Chen sombong dan angkuh. Kalimat ini telah memberinya pukulan berat. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk membuktikan dirinya. Long Chen melihat bahwa meskipun pakaian Liu Yi sedikit berantakan, dia belum dilecehkan. Dia menghela napas lega. Meskipun ini adalah situasi yang sulit, itu tidak menggoyahkan hatinya yang teguh. Dia hanya punya satu tujuan datang ke sini hari ini, yaitu membunuh Zhao dan Chen. Biarkan dia pergi dan kita akan bertarung sampai mati. Bagaimana? Meskipun suara Long Chen tenang, suaranya bergema di seluruh kota Kaisar Beladiri. Semua orang menyaksikan adegan ini. Kemunculan Liu Yi tampaknya membuat pertempuran ini semakin menarik. Semua orang menebak apakah Zhao dan Chen akan melepaskan sandera ini dan bertarung secara adil dengan Long Chen. Tatapan semua orang tertuju pada Zhao dan Chen. Biarkan dia pergi. Zhao dan Chen tertawa terbahak-bahak. Dibandingkan dengan kesombongannya, dia bahkan lebih jahat. Dia telah berusaha keras untuk mendapatkan Liu Yi. Dia tidak hanya tidak akan melepaskannya, tetapi dia juga akan menggunakannya untuk mengalahkan Long Chen. Zhao dan Chen selalu menjadi orang yang tercelah. Berdasarkan tawanya, semua orang mengerti apa yang ingin ia katakan. Zhao dan Chen tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Long Chen, Liu Yi hampir putus asa. Dia sudah menyadari bahwa dia mungkin menjadi beban bagi Long Chen. Dia bahkan mungkin menjadi faktor yang menyebabkan kekalahan Long Chen. Jika memang begitu, dia, Liu Yi, lebih baik mati. Pada saat ini, hatinya dipenuhi penyesalan. Air mata mengalir di pipinya. Long Chen khawatir dia akan melakukan hal bodoh, jadi dia berkata kepadanya terlebih dahulu, jangan melakukan hal bodoh. Tunggu saja dan lihat saja. Aku punya cara untuk membawamu kembali dengan selamat dari tangannya. Percayalah padaku. Perkataannya membuat hati Liu Yi menjadi tenang. Tatapan mata Long Chen yang tegas membuatnya memilih untuk percaya pada Long Chen. Dia selalu menjadi anak yang penurut, terutama saat mendengar kata-kata Long Chen. Awalnya dia ingin mengakhirinya, tetapi kata-kata Long Chen membuatnya kembali percaya diri dan memilih untuk percaya pada Long Chen. Di dalam hatinya, pemuda yang menantang surga ini sudah merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Ada tipe orang yang keberadaannya selalu menghancurkan persepsi orang lain, membuat orang lain berpikir bahwa dia maha kuasa. Apapun yang tidak dapat diselesaikan akan mudah diselesaikan di tangannya. Long Chen adalah tipe orang seperti ini. Perkataan Long Chen dapat dianggap merendahkan Zhao Danchen. Liu Yi masih berada di tangan Zhao Danchen, tetapi Long Chen benar-benar berbicara kepadanya seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Hal ini menyebabkan wajah Zhao Danchen menjadi hitam. Lengannya melingkari Liu Yi dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Jika kau punya nyali, datanglah ke gerbang kota. Long Chen melirik Zhao Danchen dan langsung menuju ke luar kota Kaisar Beladiri. Ini juga merupakan tempat di mana Feng Shuan dan Zhao Wuji pernah bertarung. Zhao Danchen mencibir dan membawa Liu Yi mendekat. Di tangannya yang lain, sebuah bendera hitam kecil muncul. Ini adalah bendera iblis abadi. Di bawah kendali Zhao Danchen, mayat iblis kuno tiba-tiba bangkit dari tanah di luar kota Kaisar Beladiri dan muncul di depan Long Chen. Bau darah dan pembusukan menyerbu ke arah Long Chen. Ini adalah pertama kalinya Long Chen berhadapan langsung dengan mesin perang sedingin es ini. Tekanan besar datang menimpanya. Zhao Danchen juga telah tiba. Dia tidak mendarat di tanah, tetapi melayang di udara, mengendalikan Liu Yi dan bendera iblis abadi pada saat yang sama. Saat dia melihat Long Chen dan mayat iblis kuno saling berhadapan, dia tertawa dan berkata, kita sudah sampai. Karena semuanya sudah siap, mari kita mulai permainannya. Kerumunan orang yang padat muncul di tembok kota Kaisar Beladiri. Di luar kota Kaisar Beladiri, pertempuran tak tertandingi lainnya akan segera dimulai. Permainan. Long Chen mengerutkan kening. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa Zhao Danchen yang tercela ini akan menggunakan beberapa metode yang tidak tahu malu. Benar saja, Zhao Danchen dengan lembut memegang lengan Liu Yi. Dengan sedikit tenaga, Liu Yi sangat kesakitan hingga wajahnya menjadi pucat dan keringat menetes di dahinya. Namun, agar tidak membuat Long Chen khawatir, dia mengatupkan giginya dan tidak menjerit kesakitan. Zhao Danchen tertawa dan berkata, kau lihat itu. Ini adalah aturan mainku. Saat mayat iblis kuno menyerangmu, selama kau, Long Chen, menghindar sekali atau menyerang sekali, aku akan mematahkan salah satu lengan atau pahanya. Kau punya total empat kesempatan, karena pada kesempatan kelima, aku akan langsung mematahkan kepalanya. Eh ya ya, kenapa kau menatapku seperti itu? Apa kau pikir aku tidak punya cukup perasaan lembut dan protektif terhadap kaum hawa? Setelah Zhao Danchen selesai berbicara, bahkan orang-orang di kota Kaisar Beladiri pun mulai berbicara. Secara umum, orang-orang di kota Kaisar Beladiri, terutama mereka yang berada di luar kota Kaisar Beladiri, tidak benar-benar menerima Zhao Danchen. Mereka hanya tertindas oleh tirani Zhao Danchen. Bagi seseorang seperti Zhao Danchen yang telah membunuh gurunya, berapa banyak orang yang akan menerimanya. Pada saat ini, di mata orang banyak, kata-kata Zhao Danchen agak tercelah. Topik pembicaraan mereka tidak lebih dari sekadar keluhan tentang Zhao Danchen. Mereka merasa bahwa dia tidak dapat memenuhi statusnya sebagai Kaisar Beladiri. Zhao Danchen dapat mendengar gosip-gosip ini, jadi ekspresinya menjadi sangat buruk. Setelah selesai berbicara, Longchen hanya menatapnya dengan dingin. Sikap acu-ta'acu seperti ini membuat Zhao Danchen tiba-tiba merasa malu. Hati Zhao Danchen terbakar amarah yang gila. Aku jelas-jelas telah menekannya dan dia akan mati di tanganku. Mengapa dia masih berani menatapku seperti itu? Zhao Danchen meraung gila dalam hatinya. Dia melambaikan bendera iblis abadi di tangannya dan mata mayat iblis kuno itu berangsur-angsur menyala dengan warna merah darah. Longchen, ingatlah, kamu hanya punya empat kesempatan untuk melawan. Zhao Danchen sangat marah hingga tertawa terbahak-bahak. Liu Yi seperti anak kucing yang tak berdaya di tangannya. Air matanya terus mengalir. Dia benar-benar ingin mati seperti ini, tetapi mengapa Longchen mengatakan bahwa dia punya cara? Longchen berkata, Zhao Danchen, mungkin kamu tidak tahu ini, tetapi orang yang benar-benar kuat tidak takut dengan tipu dayamu. Kamu mungkin telah mengalahkanku dalam tipu daya, tetapi itu hanya berarti kamu kalah dariku dalam hal kekuatan. Jadi, apa yang bisa dibanggakan? Omong kosong. Kalau aku bisa mengambil nyawamu, berarti aku lebih kuat darimu. Zhao Danchen meraung. Di bawah kendalinya, mayat iblis kuno melolong ke arah Longchen di depan mata semua orang yang ketakutan. Itu seperti bayangan hitam yang langsung muncul di depan Longchen. Tubuh perkasa dari Ancient Demon Course itu menghantam dengan keras. Dalam sekejap, terdengar serangkaian suara berderak di udara. Aura tinju yang besar mengunci Longchen dan tinju yang seperti gunung itu menembus dada Longchen. Longchen, ingatlah bahwa kamu hanya memiliki satu tangan. Tawa liar Zhao Danchen bergema di telinga Longchen. Longchen menyipitkan matanya dan menyerah-menyerang. 675 Ledakan Saat orang banyak berseru kaget, tinju mayat iblis kuno mendarat tepat di dada Longchen. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Longchen pada saat kritis ini adalah mengaktifkan transformasi jiwa naganya. Sisik berwarna merah darah baru saja muncul untuk menghalangi dada Longchen ketika pukulan mayat iblis kuno langsung mengenainya. Bagaimana bisa pukulan dari mayat iblis kuno dapat dengan mudah diblokir? Saat itu, Longchen secara tidak langsung menangkis pukulan dari mayat iblis kuno, tetapi dia tetap terluka parah. Di sisi lain, Longchen menerima pukulan dari mayat iblis kuno secara langsung. Kekuatan pukulan itu membuat Longchen terpental. Dia memuntahkan setegup darah dan suara tulang retak bahkan terdengar dari dadanya. Teknik pertarungan penempaan tubuh Longchen hanya berada pada level dasar tubuh iblis bela diri sejati tingkat raja, yang jauh lebih rendah daripada tubuh pertempuran emas milik Zhao dan Chen. Zhao dan Chen mungkin bisa menangkis pukulan dari mayat iblis kuno, tetapi Longchen tidak bisa. Pukulan ini telah membuat Longchen setengah mati. Teriakan keterkejutan terdengar dari kota kaisar bela diri. Mereka tidak menyangka bahwa Longchen ternyata tidak akan memblokirnya. Dia benar-benar menyerah untuk menahan pukulan dari mayat iblis kuno. Jika dia bukan manusia sejati, bagaimana mungkin dia melakukan ini? Tatapan kagum samar muncul di mata mereka saat mereka melihat sosok Longchen terbang menjauh. Tentu saja, ada juga rasa kasihan. Bagaimanapun, Longchen, yang awalnya setara dengan Zhao dan Chen, mungkin telah kehilangan banyak kekuatan tempurnya. Kemungkinan besar hanya Zhao dan Chen saja tidak akan lagi sebanding dengan Longchen. Zhao dan Chen mengandalkan fakta bahwa ia menyandera Liu Yi untuk membiarkan Longchen menerima pukulan dan terlempar sejauh lebih dari 30 meter. Ia berguling di tanah beberapa kali sebelum Longchen pulih dari benturan. Ia melompat dan nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya. Tatapan matanya yang dingin masih tertuju pada Zhao dan Chen. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tatapannya saja membuat Zhao dan Chen merasakan sedikit ketakutan. Seolah-olah orang yang melihat Zhao dan Chen bukanlah seorang manusia, melainkan seekor binatang buas dari zaman dahulu kala. Jejak darah kental mengalir dari sudut mulutnya, membuat tubuhnya menjadi merah. Longchen, pukulan dari mayat iblis kuno telah menghancurkan hati Liu Yi. Dia merasa bahwa Longchen berbohong ketika dia mengatakan bahwa dia punya rencana. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Longchen punya rencana? Longchen hampir pasti akan kalah di bawah pukulan mayat iblis kuno. Zhao dan Chen, dasar sampah hina. Kau pengecut. Kau tidak berani melawannya dengan adil. Sebaliknya, kau menggunakan cara-cara hina seperti itu. Apa kau tidak takut ditertawakan oleh dunia? Liu Yi berteriak pada Zhao dan Chen. Diam. Zhao dan Chen berteriak padanya. Liu Yi benar. Zhao dan Chen memang bertingkah seperti pengecut. Di bawah provokasi seperti itu, Zhao dan Chen tidak tahan lagi. Terlebih lagi, orang-orang di arah kota Kaisar Beladiri juga menunjuk ke arah Zhao dan Chen. Perasaan dipandang rendah ini membuat Zhao dan Chen merasa seperti gunung berapi yang menumpuk di dadanya. Jika ini terjadi di tempat terpencil, Zhao dan Chen bisa saja menggunakan ancaman Liu Yi untuk mengambil nyawa Longchen. Namun, dia tidak bisa melakukannya di luar kota Kaisar Beladiri. Zhao dan Chen juga orang yang sombong. Ketika mayat iblis kuno melukai Longchen, opini publik yang luar biasa telah benar-benar menyulut amarahnya. Terlebih lagi, sekarang Longchen terluka parah. Apakah Zhao dan Chen masih perlu menggunakan Liu Yi untuk mengambil nyawanya? Kesimpulannya tentu saja tidak. Wanita jalang, tunggu saja siapa yang lebih kuat. Zhao dan Chen menyeringai jahat. Dia melempar Liu Yi ke tanah dan menatap Longchen dengan tatapan berapi-api. Pada saat yang sama, dia memanipulasi bendera iblis abadi di tangannya, ingin menggunakan mayat iblis kuno untuk mengendalikan Liu Yi. Longchen harus mati. Adapun Liu Yi, setelah dia membunuh Longchen, Zhao dan Chen akan membuatnya mengerti siapa orang terkuat di dinasti Wushu Sage. Baik di luar maupun di ranjang, dia, Zhao dan Chen, adalah raja yang tak terkalahkan. Adapun Longchen, dia akan selamanya dikalahkan oleh Zhao dan Chen. Longchen, aku hanya mempermainkanmu sebelumnya. Aku tidak menyangka kau bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari mayat iblis kuno. Namun, untuk membuatmu menyerah, aku akan memberimu kesempatan untuk melawanku. Zhao dan Chen berkata dengan arogan. Dia mengatakan bahwa dia hanya bermain-main dengan Longchen. Beberapa orang yang belum mencapai levelnya mungkin mempercayainya, tetapi kebanyakan orang tahu bahwa Longchen telah kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya karena dia telah bermain-main dengan Longchen. Lagi pula, tubuh fisik bukanlah keahlian Longchen saat ini. Pada saat ini, Zhao dan Chen baru saja menurunkan Liu Yiyi dan mengendalikan mayat iblis kuno untuk memenjarakan Liu Yiyi. Longchen masih berjarak lebih dari 40 meter. Saat Zhao dan Chen berbicara, sudut mulut Longchen yang berlumuran darah melengkung membentuk senyuman senang. Kesabarannya akhirnya membuahkan hasil. Longchen sangat mengenal Zhao dan Chen. Sebelumnya, ia memilih untuk tidak bertindak karena ia menunggu saat ini. Ia tahu bahwa ketika Zhao dan Chen dipandang rendah dan diremehkan oleh banyak orang, ia tetap akan memilih untuk melakukannya sendiri. Zhao dan Chen memiliki harga dirinya sendiri. Jika ia dipandang rendah, sifat impulsifnya akan menenggelamkan rasionalitasnya. Oleh karena itu, Longchen telah berhasil. Ketika Zhao dan Chen menurunkan Liu Yiyi dan membiarkan mayat iblis kuno memenjarakan Liu Yiyi, Longchen tiba-tiba berubah menjadi cahaya berdarah dan muncul di samping Zhao dan Chen dalam sekejap. Dia menyapu Liu Yiyi, yang telah lepas dari kendali Zhao dan Chen, dan langsung meninggalkan Zhao dan Chen dan mayat iblis kuno. Pada saat berikutnya, Longchen muncul lebih dari 20 meter jauhnya dengan Liu Yiyi di tangannya. Dari saat Longchen terluka hingga saat Liu Yiyi diselamatkan, hanya waktu yang sangat singkat telah berlalu. Tepat saat Longchen menyelamatkan Liu Yiyi, ia terlebih dahulu menurunkan Liu Yiyi. Gelombang takasat mata beriak keluar dari dadanya dan kekuatan waktu ajaib bekerja pada tubuhnya, memulihkan tubuhnya ke keadaan 10 napas yang lalu. 10 napas, 10 napas waktu. 10 napas ini memungkinkan tubuh Longchen kembali ke keadaan sebelum ia terluka oleh mayat iblis kuno. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Semua orang tercengang. Longchen memiliki kepribadian yang sangat suka berjudi. Tentu saja, dia punya alasan sendiri untuk melakukannya. Perjudian dengan alasan bukan lagi perjudian. Dia tahu bahwa Zhao Danchen tidak akan mampu menahan tekanan opini publik. Pada akhirnya, Zhao Danchen memang telah membebaskan Liu Yiyi. Selama dia melepaskannya, Longchen akan punya waktu untuk menyelamatkan Liu Yiyi. Pada saat yang sama, Longchen juga memanfaatkan waktu ini untuk menggunakan pembalikan waktu untuk sepenuhnya memulihkan luka parah yang baru saja diterimanya ke kondisi paling sempurnanya. Setelah menggunakan pembalikan waktu, Longchen menyelamatkan Liu Yiyi dari tangan Zhao Danchen. Prosesnya sangat mendebarkan, tetapi pada akhirnya dia berhasil. Adapun pembalikan waktu, hanya Liu Yiyi yang mengenalnya. Ini karena Longchen telah menggunakan pembalikan waktu untuk menyelamatkan hidupnya ketika mereka melarikan diri di wilayah iblis kuno. Di atas kota Kaisar bela diri, ekspresi semua orang tampak kusam dan tak bernyawa. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dalam sepersekian detik itu. Pembalikan waktu Longchen sangat kecil, tetapi cukup banyak orang yang melihat darah di sudut mulutnya mengalir kembali ke mulutnya. Dalam waktu yang sangat singkat, dadanya telah cekung, dan sudah mulai membengkak. Liu Yiyi telah melihat yang paling banyak, jadi dia juga yang paling terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Longchen akan berubah menjadi cahaya berdarah dan menyapu dirinya. Pada saat itu, dia menatap kosong ke arah Longchen. Yiyi, aku akan melawannya secara resmi. Aku akan menempatkanmu di tempat yang aman untuk saat ini. Setelah aku membunuhnya, aku akan membiarkanmu keluar. Bagaimana? Kata Longchen singkat. Liu Yiyi belum pulih dari keterkejutannya. Dia menatap kosong ke arah Longchen dan mengangguk kosong. Kepercayaannya pada Longchen telah mencapai titik keyakinan buta. Jika Longchen ingin dia bunuh diri sekarang, dia mungkin akan setuju. Oleh karena itu, Longchen membawa gadis konyol ini ke alam kekosongan besar. Mulai sekarang, dia akhirnya bisa bertarung dengan baik. Tatapan mata Longchen beralih ke Zhao Danchen dan bertemu dengan tatapan mata Zhao Danchen yang dipenuhi dengan kemarahan, penghinaan, dan kebingungan. Kau. Kau benar-benar pulih. Kau menggunakan teknik pertarungan hidup. Sungguh teknik pertarungan hidup yang hebat. Zhao Danchen tertegun sejenak sebelum ekspresi serakah muncul di wajahnya. Teknik pertarungan hidup seperti itu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Zhao Danchen belum pernah melihat teknik pertarungan hidup yang begitu mengerikan sebelumnya. Faktanya, dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dua kekuatan muda dari Divine Wushu Saga Empire saling berhadapan. Orang-orang di arah kota Kaisar Beladiri masih diselimuti kabut. Bagaimana Longchen bisa merebut gadis itu dari tangan Longchen? Ya, aku bahkan tidak melihatnya dengan jelas sebelum dia merenggutnya. Lagi pula, kemana dia membawa gadis itu? Aneh sekali. Longchen tampaknya menyimpan banyak rahasia. Yang lebih aneh lagi adalah dia jelas-jelas terluka tadi, dan kelihatannya sangat serius. Mengapa dia tampak telah kembali ke kondisi puncaknya sekarang? Tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Namun, mereka tiba-tiba bertanya-tanya apakah sesuatu yang aneh akan terjadi hari ini. Misalnya, jika Longchen membunuh Zhao Danchen. Lalu, siapa yang akan memimpin Kekaisaran Petapa Wushu Suci? Namun, mereka hanya bisa berfantasi tentang hal ini. Bahkan jika Longchen dapat mengalahkan Zhao Danchen, bisakah dia mengalahkan Zhao Danchen dan mayat iblis kuno yang bekerja sama? Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mayat iblis kuno sebenarnya memiliki kekurangan. Yaitu, Zhao Danchen harus menggunakan bendera iblis abadi untuk mengendalikan mayat iblis kuno. Ini mengharuskannya untuk hanya menggunakan satu lengan dan dia juga harus benar-benar fokus. Dengan kata lain, mustahil bagi Zhao Danchen dan mayat iblis kuno untuk mengepung Longchen. Sudah waktunya untuk pertarungan terakhir antara dua kekuatan muda. Mata Zhao Danchen dipenuhi dengan segala macam api, keserakahan, kebencian, dan sebagainya. Sedangkan Longchen, hanya ada satu jenis ketidakpedulian di matanya. 676 Seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Zhao Danchen memanipulasi mayat iblis kuno untuk mengebor kembali ke dalam tanah. Zhao Danchen dengan santai menyingkirkan bendera iblis abadi. Dia tidak ingin menggunakan mayat iblis kuno dalam pertempuran sebenarnya dengan Longchen. Longchen juga berada dalam kondisi puncaknya. Kali ini sudah adil. Dalam keadaan adil, apakah kau lawanku? Zhao Danchen mencibir. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, dia bergegas menuju Longchen begitu dia selesai berbicara. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Meskipun Longchen tidak menunjukkannya, dia tahu bahwa Zhao Danchen adalah target yang harus dia bunuh sesegera mungkin. Sisik-sisik berwarna merah darah yang rapat itu berkilauan di bawah sinar matahari. Dengan suara mendesing, sosok merah darah Longchen bertabrakan dengan sosok emas Zhao Danchen. Pada saat ini, keduanya menunjukkan kekuatan penuh mereka. Cakar naga penyebar jiwa Longchen dan tinju dewa emas dan segel kuning dewa Zhao Danchen bertabrakan dengan keras. Ledakan-ledakan-ledakan. Di tanah, lubang-lubang besar terbuka akibat benturan mereka. Asap dan debu memenuhi udara, memenuhi bidang penglihatan semua orang. Itu seperti pertempuran antara Zhao Huji dan Feng Shuan. Di Marsial Emperor City, selain orang-orang setingkat Xiaolin, pada dasarnya tidak ada yang bisa melihat sosok-sosok yang bertabrakan. Mereka juga tidak bisa melihat siapa yang lebih unggul. Pembunuhan mutlak sembilan surga. Di bawah serangan Longchen, ia melampaui sembilan langit pembunuh mutlak milik Longshan. Sembilan naga suci bergemuruh ke arah Zhao Danchen. Serangan ini cepat dan kuat. Sembilan naga dewa semuanya adalah gambar, dan masing-masing adalah cetakan cakar dari Longchen. Dalam sekejap, mereka menerkam di depan Zhao Danchen. Gemuruh. Serangan bila ini datang satu demi satu, menghancurkan Zhao Danchen sepenuhnya. Tanah dipenuhi asap dan debu. Tidak seorang pun bisa melihat apa yang terjadi. Namun, pada saat ini, cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari asap dan bayangan merah tiba-tiba bergerak keluar. Bayangan merah ini adalah Longchen. Setelah menghindari mata emas pemusnahan milik Zhao Danchen, Longchen mencibir dan berubah menjadi bayangan merah lagi, bergegas menuju Zhao Danchen. Dasar orang gila. Gaya bertarung Longchen yang nekat membuat Zhao Danchen cukup tertekan. Selama pertempuran, Longchen memiliki semangat pantang menyerah hingga ia berhasil menjatuhkan lawannya. Ketika dua orang bertemu di jalan yang sempit, yang berani akan menang. Oleh karena itu, tepat saat pertempuran dimulai, Zhao Danchen benar-benar ditekan oleh Longchen. Esensi spiritual keduanya hampir sama, tetapi Longchen lebih kuat dalam hal pengalaman bertempur. Meskipun Longchen berasal dari tempat yang kecil, pengalaman bertempurnya puluhan kali lipat dari Zhao Danchen. Zhao Danchen telah bertarung dengan orang-orang yang lebih lemah darinya sejak dia masih kecil. Dia tidak pernah memiliki musuh, tetapi Longchen selalu bertarung dengan orang-orang yang lebih kuat darinya. Hal-hal yang biasa dan dirangkum dalam pertempuran juga dapat menentukan hasil pertempuran sampai batas tertentu. Pada saat ini, pertempuran antara Longchen dan Zhao Danchen seperti ini. Selain itu, Willow Win Steps dari klan Huangfu juga memberi Longchen banyak keuntungan. Zhao Danchen harus menahan serangan Longchen, namun untuk serangan Zhao Danchen, Longchen dapat dengan mudah menghindarinya dengan mengandalkan teknik gerakannya. Dalam dinasti petapa wushu dewa, tidak ada teknik gerakan yang dapat dibandingkan dengan langka angin Willow. Suara mendesing. Tinju Zhao Danchen langsung menghantam Longchen, namun Longchen kembali mencibir. Tendangan dewa angin, gaya badai. Kakinya yang panjang dan berwarna merah darah tiba-tiba berubah menjadi cambuk yang tak terhitung jumlahnya yang mencambuk Zhao Danchen. Cambuk yang padat itu membuat kulit kepala Zhao Danchen mati rasa hanya dengan melihatnya. Segel ilahi Huangwu. Zhao Danchen benar-benar tidak tahan dengan perasaan tertekan itu. Dia langsung memadatkan segel ilahi Huangwu yang besar dan meledakan Longchen. Langka angin Willow mencegah Longchen menderita cedera apapun. Keduanya yang tadinya bertarung sengit, akhirnya terpisah sedikit. Namun, Longchen masih terlihat santai. Meskipun dia terlihat garang, gerakannya agak elegan. Di sisi lain, Zhao Danchen tidak menderita cedera apapun akibat serangan ganas Longchen. Namun, wajahnya tertutup tanah, dan pakaiannya berantakan. Ekspresi wajahnya bisa dikatakan menangis tetapi tidak ada air mata. Menurut pendapat Zhao Danchen, senyum tipis Longchen adalah penghinaan terbesar yang pernah dideritanya. Kebencian dari masa lalu, ditambah dengan kebencian saat ini, dua jenis kebencian itu bertambah dan benar-benar menenggelamkan Zhao Danchen. Amarah yang membara-membara dalam tubuh Zhao Danchen. Longchen, Zhao Danchen hampir meraung dua kata ini. Dia tidak pernah begitu marah sepanjang hidupnya. Pemandangan seperti itu menggemparkan warga di kota Kaisar Beladiri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pada akhirnya, Zhao Danchen akan benar-benar diperankan oleh Longchen. Dari penampilan mereka berdua, dapat dilihat bahwa Longchen benar-benar telah menang dalam pertempuran tadi. Dia telah menyebabkan Kaisar Beladiri yang bermartabat dari aliansi Wushu menjadi berlumuran tanah. Pemuda ini, yang telah bangkit dengan cepat tahun lalu, memiliki aura magis di sekelilingnya. Ia benar-benar menantang surga. Banyak orang saling berpandangan dengan cemas. Apakah Zhao Danchen benar-benar akan dikalahkan oleh Longchen? Banyak orang memiliki pertanyaan ini di benak mereka. Akan tetapi, mereka dengan cepat menyangkalnya. Ini karena mereka tahu bahwa Zhao Danchen masih memiliki dua kartu truf yang belum digunakannya. Salah satunya adalah cincin Martial Emperor di ibu jarinya, dan yang lainnya adalah keterampilan pertempuran tingkat raja tingkat lanjut milik Martial Emperor, segel Martial Emperor. Sebenarnya, ada alasan mengapa Zhao Danchen dapat mempelajari segel Kaisar Beladiri dengan begitu cepat. Ini karena segel Kaisar Beladiri ada di cincin Kaisar Beladiri. Selama dia mengenakan cincin Kaisar Beladiri, Zhao Danchen akan dapat dengan cepat memahami segel Kaisar Beladiri dengan bantuan roh-roh heroik para leluhur dan menggunakan cincin Kaisar Beladiri sebagai media untuk menampilkan segel Kaisar Beladiri. Kalau tidak, dengan bakat Zhao Danchen, akan memakan waktu paling tidak satu tahun baginya untuk mengolah segel Kaisar Beladiri secara sempurna. Mungkin tidak ada satu orang pun di seluruh domen kerajaan segudang yang dapat mempelajari dan menggunakan segel kesedihan ilahi hanya dalam sebulan seperti Longchen. Pertempuran terhenti sejenak. Zhao Danchen membawa amarah yang memuncak saat dia melangkah ke arah Longchen selangkah demi selangkah. Bagian tengah matanya berwarna emas, sedangkan bagian lainnya berwarna merah. Pembuluh darah merah ini berdempetan, membuat Zhao Danchen tampak agak ganas. Meskipun dia tidak berubah, Zhao Danchen tampak lebih buas daripada Longchen. Meskipun Longchen tampak seperti roh binatang di mata orang lain, gerakannya anggun dan cepat. Itu adalah kebalikan dari Zhao Danchen. Sepertinya aku tidak akan bisa membunuhmu tanpa menggunakan sedikit kekuatan cincin kaisar bela diri, Longchen. Setelah jeda, Zhao Danchen melanjutkan, kamu sudah bisa dianggap sebagai seorang jenius yang luar biasa karena mampu mencapai level ini dan memaksaku untuk menggunakan kekuatan Marsial Emperor's Position. Namun, tidak peduli seberapa hebat seorang jenius, dia akan tetap hancur di bawah kekuatan Marsial Emperor Ancestor. Saat dia berbicara, pola misterius emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Zhao Danchen, seperti milik Zhao Huji. Pola misterius emas yang padat ini menyatu dengan fisik pertempuran emasnya. Fisik pertempuran emas Zhao Danchen memiliki keunggulan yang lebih besar daripada Zhao Huji. Ini karena tubuhnya yang kuat memungkinkannya untuk menahan lebih banyak kekuatan. Milik Kaisar Beladiri Ada banyak diskusi di tembok kota Kaisar Beladiri. Dengan harta milik Kaisar Beladiri, Longchen pasti sudah mati. Sayangnya, Zhao Danchen masih menggunakan jurus ini. Kekuatan cincin Kaisar Beladiri semakin melemah. Aku benar-benar tidak tahu apakah cincin Kaisar Beladiri akan tetap memiliki kekuatan setelah dia menjadi Kaisar Beladiri. Kekuatan agung terus mengalir ke tubuh Zhao Danchen dari cincin Kaisar Beladiri. Semakin banyak pola misterius berwarna emas muncul di tubuh Zhao Danchen. Bahkan wajahnya tidak berubah. Setelah penguasaan Kaisar Beladiri selesai, kekuatan Zhao Danchen meningkat pesat. Bahkan mencapai standar LV5 alam Beladiri bumi. Kekuatan sebesar itu berubah menjadi tekanan yang melonjak yang bekerja pada tubuh Longchen. Kekuatan cincin Kaisar Beladiri memang mengerikan. Sebelumnya, Longchen melihat Zhao Wuji menggunakannya. Kali ini, dia merasakan kekuatan lawannya. Dulu, Longchen mampu sepenuhnya menekan Zhao Danchen. Namun, sekarang mungkin tidak demikian. Pertarungan itu tampaknya menjadi lebih menarik. Sebelumnya, Longchen yang menindas Zhao Danchen. Namun, sekarang, situasinya akan berbalik. Bisakah Longchen menahan tekanan dari Zhao Danchen? Pertarungan yang begitu hebat membuat semua orang menonton dengan penuh semangat. Kebenciannya berubah menjadi kekuatan cincin Kaisar Beladiri. Merasakan kekuatan besar di tubuhnya, Zhao Danchen tersenyum ganas. Namun, yang membuatnya kecewa adalah dia tidak melihat rasa takut atau putus asa di wajah Longchen. Dia tetap dingin seperti sebelumnya. Hal ini membuat Zhao Danchen bertanya-tanya apakah Longchen tidak memiliki rasa takut di wajahnya atau apakah dia bisa menahannya. Sejujurnya, Zhao Danchen dengan tulus mengagumi Longchen dari lubuk hatinya karena mampu bertarung dengannya sampai sekarang. Mati, dengan kekuatan super dahsyat, kecepatan Zhao Danchen langsung meningkat beberapa kali lipat. Semua orang menonton dengan gugup. Begitukah? Senyum dingin muncul di wajah Longchen. Deforing World of Blood, ini adalah keterampilan yang paling sering digunakan Longchen. Di bawah kendali Longchen, Deforing World of Blood dengan cepat menyelimuti dirinya dan Zhao Danchen. Lingkungan sekitarnya dipenuhi kabut merah darah. Kabut terkadang berubah menjadi bayangan naga merah darah dan terkadang menghilang. Itu cukup aneh. Kabut aneh inilah yang menghasilkan kekuatan melahap yang kuat pada tubuh Zhao Danchen. Ini bukan pertama kalinya Zhao Danchen merasakan kekuatan Deforing World of Blood. Namun, setiap kali, dia merasa ingin muntah darah. Setelah menggunakan cincin kaisar bela diri, kekuatannya jelas meningkat beberapa tingkat. Namun, Deforing World of Blood milik Longchen memaksanya untuk menggunakan sebagian kekuatannya untuk menekan darah yang mendidih di tubuhnya. Darah itu tampaknya bukan miliknya. Darahnya mengalir deras dan bertabrakan di dalam tubuhnya. Setelah menggunakan cincin kaisar bela diri, tubuh Zhao Danchen sudah cukup tidak stabil. Selain itu, penggunaan Deforing World of Blood milik Longchen menyebabkan tubuh Zhao Danchen berada di ambang kehancuran. Jika ini terus berlanjut, Longchen tidak perlu melakukan apapun. Zhao Danchen akan langsung dilahap oleh kekuatan cincin kaisar bela diri di bawah Deforing World of Blood miliknya. 677 Saat itu, kaisar bela diri Zhao Huji telah menggunakan terlalu banyak kekuatan cincin kaisar bela diri, yang menyebabkan tubuhnya meledak. Ini buruk. Zhao Danchen menyadari bahwa ini bukan pertanda baik. Jika ini terus berlanjut, hal seperti ini mungkin benar-benar terjadi. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan kemampuannya saat ini untuk membunuh Longchen. Dia tidak pernah menyangka bahwa Deforing Blood World milik Longchen akan memiliki pengaruh yang begitu kuat pada kekuatannya sendiri. Hal ini membuat Zhao Danchen terdiam. Mungkinkah Longchen benar-benar musuh bebuyutannya? Mustahil. Zhao Danchen mengendalikan kekuatannya dan meraung. Dia menggunakan kekuatan kepemilikan kaisar bela diri untuk menyerang Longchen. Saat melihat ekspresi ketakutan Zhao Huji, Longchen tahu bahwa Deforing Blood World pasti akan memengaruhi penyerapannya terhadap kekuatan cincin kaisar bela diri. Dia sangat gembira. Dia akan benar-benar menekan Zhao Danchen hari ini. Namun, dia tidak berani ceroboh. Pada saat ini, Zhao Danchen telah benar-benar tenggelam dalam kegilaan. Longchen dengan hati-hati mengendalikan kekuatan Deforing Blood World dan menekannya pada tubuh Zhao Danchen. Segel bela diri kuning ilahi. Nama teknik ini mirip dengan pelafalan teknik pembunuhan pamungkas Longchen. Di bawah kendali Zhao Danchen, karakter, marsial, emas, yang beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, melesat ke arah Longchen. Karakter, marsial, ini bagaikan puncak gunung emas. Kekuatan semacam ini mungkin dapat meruntuhkan seluruh tembok kota Marsial Emperor. Cahaya kemasan dari karakter, marsial, bahkan menerobos Deforing Blood World milik Longchen dan menembusnya. Mata Longchen menjadi gelap. Lapisan ketiga cakar naga penyebar jiwa, pembunuhan mutlak sembilan surga, bertabrakan dengan segel bela diri kuning ilahi. Kali ini, Longchen didorong kembali oleh Zhao Danchen. Meskipun ia ditekan oleh dunia berdarah yang memakan, kekuatan Zhao Danchen masih menyebabkan darahnya bergolak. Kali ini, Longchen akhirnya dikalahkan. Zhao Danchen tertawa terbahak-bahak. Longchen bahkan tidak sebanding dengan segel bela diri kuning ilahi. Ini berarti dia sudah kehabisan akal. Zhao Danchen telah melihat semua teknik Longchen. Pada titik ini, membunuh Longchen adalah cara yang pasti. Mendengar tawa Zhao Danchen, semua orang tahu bahwa di bawah kepemilikan kaisar bela diri, Longchen bukanlah tandingan Zhao Danchen. Meskipun mereka merasa kasihan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Zhao Danchen memiliki cincin kaisar bela diri. Dalam hal kekuatan sesungguhnya, Zhao Danchen pasti kalah dari long Longchen. Bahkan jika Longchen kalah pada akhirnya, itu akan menjadi kekalahan yang gemilang. Ini adalah lawan yang paling menakutkan dan merepotkan yang pernah kuhadapi dalam hidupku. Kalau begitu, aku harus membiarkanmu menikmati perlakuan terbaik. Senyum gila Zhao Danchen semakin mendekati senyum Longchen. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, ekspresi Longchen tidak berubah. Apakah dia akan menggunakan segel kaisar bela diri? Longchen menebak ketika dia melihat cahaya kemasan keluar dari tubuh Zhao Danchen. Segel kaisar bela diri memang teknik yang sangat kuat. Longchen telah menyaksikannya ketika dia melihat Zhao Danchen menggunakannya. Pada saat ini, Zhao Danchen menggunakan kekuatan cincin kaisar bela diri. Segel kaisar bela diri sama persis dengan milik Zhao Huji di medan perang. Ledakan. Ledakan. Qi yang lebih dahsyat mengalir di tubuh Zhao Danchen. Cahaya kemasan yang menyilaukan itu benar-benar menyelimuti Zhao Danchen. Setelah menggunakan cincin Marsial Emperor, dia menyadari bahwa kekuatannya dapat sepenuhnya menekan Longchen. Pada saat ini, membunuh Longchen benar-benar aman. Ini adalah pertama kalinya Zhao Danchen menggunakan segel kaisar bela diri, jadi dia agak bersemangat. Kau boleh bangga mati di bawah pengaruh pertamaku yang menggunakan segel kaisar bela diri, Longchen. Pada saat ini, tangan Zhao Danchen dengan panik membentuk segel di bawah tatapan semua orang. Kekuatan cincin kaisar bela diri melonjak ke dalam tubuhnya. Kemudian, kekuatan itu melonjak keluar dari telapak tangannya dan mengembun menjadi segel kaisar bela diri. Di belakang Zhao Danchen, bayangan besar Dewa Perang Emas muncul. Dewa Perang Emas ini mengenakan baju besi emas dan tampak agung. Ada rune emas di sekujur tubuhnya. Itu seperti versi Zhao Danchen yang diperbesar. Kekuatan agung muncul di tubuh Dewa Perang Emas ini. Setelah merasakan kekuatan besar di hadapannya, Longchen menyipitkan matanya. Harus dikatakan bahwa kekuatan Zhao Danchen cukup besar. Dia bahkan mungkin dapat membunuh seorang ahli biasa di alam bela diri bumi tingkat kelima. Sama seperti Zhao Huji yang hampir membunuh Feng Shuan. Di dalam cincin kaisar bela diri, ada kekuatan yang ditinggalkan tanpa pamri oleh kaisar bela diri sebelumnya. Mati. Ekspresi gila muncul di wajah Zhao Danchen. Dia mengeluarkan segel kaisar bela diri di tangannya. Bayangan Dewa Perang Emas di belakangnya tiba-tiba mengembun di tangan Zhao Danchen. Sebuah telapak tangan tiba-tiba menekan ke arah Longchen. Telapak tangan yang luar biasa ini bahkan menghancurkan The Foreign World of Blood milik Longchen. Dapat dilihat betapa kuatnya segel kaisar bela diri, yang telah menggunakan sebagian besar kekuatan cincin kaisar bela diri. Seluruh kota kaisar bela diri bergemuruh dan berguncang di bawah pengaruh segel kaisar bela diri. Kengerian Zhao Danchen membuat semua orang merasa takut. Mereka menyadari bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Zhao Danchen hampir tak terkalahkan. Dia jelas merupakan orang yang paling menakutkan di kekaisaran Wushu Sage. Di bawah kepemimpinan Zhao Danchen, seluruh kekaisaran Wushu Sage akan memasuki era baru. Satu-satunya orang yang tidak takut adalah Longchen. Dia memandang acuh-ta'acuh pada segel kaisar bela diri yang ditunjukkan oleh Zhao Danchen. Dia memandang acuh-ta'acuh pada gerakan kuat ini. Seharusnya sudah berakhir. Dibandingkan dengan Zhao Danchen, Longchen berbeda karena ia membentuk segel tangan dengan satu tangan. Keduanya adalah segel tangan, tetapi milik Longchen tampak jauh lebih sederhana. Saat ia membentuk segel tangan dengan satu tangan, sebuah bola abu-abu kecil dengan cepat muncul di telapak tangannya. Ada apa dengan Longchen? Apakah dia takut dengan serangan Zhao Danchen? Dia sebenarnya tidak melawan. Pikiran ini muncul di benak banyak orang di kota kaisar bela diri. Ini karena Longchen bahkan tidak mencoba menghindar. Pada saat berikutnya, mereka tiba-tiba melihat tangan Longchen, yang berada di belakang punggungnya, tiba-tiba bergerak. Sebuah segel tangan terbentuk, dan bayangan abu-abu itu tiba-tiba menyerbu ke arah segel kaisar bela diri yang sedang menyerang. Bola gas abu-abu kecil ini membentuk jejak telapak tangan, tetapi membuat rambut semua orang berdiri tegak. Dari jejak telapak tangan kecil ini, mereka tampak melihat dunia yang mati, dan telapak tangan abu-abu yang menutupi langit dan menutupi bumi. Apa ini? Zhao Danchen adalah orang pertama yang merasakan kengerian dari warna abu-abu. Tentu saja, dibandingkan dengan segel kaisar bela diri milik Zhao Danchen, itu mungkin jauh lebih lemah. Bagaimanapun, Zhao Danchen tidak hanya menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi dia juga menggunakan kekuatan cincin kaisar bela diri. Tepat saat pikiran ini muncul di benak Zhao Danchen, segel tangan Longchen berubah. Telapak tangan besar di segel tangan abu-abu itu tiba-tiba menerobos dunia dan berubah menjadi telapak tangan abu-abu yang menutupi langit. Telapak tangan abu-abu ini tampaknya tumbuh dari tubuh Longchen. Telapak tangan itu dipenuhi dengan aura kematian abu-abu, serta aura yang menyeramkan dan menakutkan. Telapak tangan abu-abu itu muncul dalam penglihatan Zhao Danchen dalam sekejap. Pada saat berikutnya, telapak tangan abu-abu yang dipenuhi aura kematian itu bertabrakan dengan segel kaisar bela diri milik Zhao Danchen. Semua orang membuka mata dan menyaksikan pertempuran terakhir. Yang mengejutkan adalah bahwa tabrakan hebat yang mereka bayangkan tidak terjadi. Setelah telapak tangan abu-abu dan Dewa Perang Emas bertabrakan, kekuatan abu-abu berubah menjadi gas dan menyelimuti Dewa Perang Emas, membuat suara mendesis. Segel kaisar bela diri Zhao Danchen sebenarnya terkorosi oleh segel kehancuran ilahi Longchen. Itulah kekuatan segel kehancuran ilahi. Telapak tangan abu-abu itu langsung menerkam Dewa Perang Emas. Dewa Perang Emas memiliki kekuatan besar, tetapi di bawah serangan Longchen, ia menghilang sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, kekuatan besar cincin kaisar bela diri juga menghancurkan telapak tangan abu-abu Longchen. Tentu saja, kemampuan korosif dari segel desolasi ilahi jauh lebih tinggi daripada segel kaisar bela diri milik Zhao Danchen. Dalam waktu singkat, bayangan Dewa Perang Emas sepenuhnya dipadamkan oleh segel telapak tangan abu-abu milik Longchen. Bagaimana ini mungkin? Jurus Longchen yang menghabiskan seluruh energinya, tidak mengenai apapun kecuali udara. Ia membentuk segel tangan aneh dan mengubah segel kaisar bela diri menjadi gumpalan ki kematian. Terlebih lagi, segel telapak tangan abu-abu itu memiliki kecepatan yang mengerikan dan langsung menutupi Zhao Danchen, yang wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Mustahil. Segel kaisar bela diri yang sangat ia harapkan lenyap begitu saja. Zhao Danchen bahkan tidak sempat bereaksi. Ia telah membunuh Zhao Huji karena ingin mendapatkan cincin kaisar bela diri dan segel kaisar bela diri. Ia mengira dirinya tak terkalahkan di dunia. Siapa yang mengira bahwa Longchen benar-benar akan menggunakan jurus dan menghancurkan jurus yang paling ia banggakan. Mata emas kehancuran meledak dengan cahaya terang, menembus segel kehancuran ilahi Longchen sepenuhnya. Dua sinar cahaya kemasan membumbung tinggi ke langit. Namun, hal itu tidak dapat menghalangi serangan segel kehancuran ilahi. Zhao Danchen tidak berhati-hati dan ditutupi oleh telapak tangan yang dibentuk oleh segel kehancuran ilahi. Aliran udara abu-abu yang mengerikan itu langsung membakar tubuhnya, membuat suara mendesis yang mengerikan. Dalam sekejap, Zhao Danchen mengeluarkan teriakan kesakitan yang menggetarkan bumi. Ledakan-ledakan-ledakan. Dia meninju dengan gila-gilaan, mencoba menghancurkan segel kehancuran ilahi Longchen. Sayangnya, segel kehancuran ilahi tidak semudah itu untuk dihancurkan. Pukulannya hanya bisa menghilangkan banyak segel kehancuran ilahi. Pembunuhan mutlak sembilan surga. Pada saat terakhir, Longchen tiba-tiba menyerbu ke dalam jangkauan segel kehancuran ilahi. Cakar di tangannya dengan cepat menggaruk leher Zhao Danchen. Sebanyak sembilan cakar menggaruk leher Zhao Danchen, semuanya mengenai tempat yang sama. Untuk pertama kalinya, mata Zhao Danchen melotot dan merah. Dia menatap ke arah Longchen dengan tidak percaya dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Segel kesedihan ilahi Longchen mengenai tubuhnya dan dengan cepat merusak tubuhnya. Longchen memanfaatkan waktu ini untuk merebut tas kosmos milik Zhao Danchen. Pada saat yang sama, ia menggunakan cakarnya untuk langsung memotong leher Zhao Danchen. Sekalipun dia memiliki tubuh pertempuran emas, itu tidak ada gunanya saat ini. Kemampuan terkuat dari segel dewa kehancuran adalah kemampuan aura kematiannya untuk menggerogoti kehidupan. Zhao Danchen telah terjerat oleh segel dewa kehancuran dan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, terutama ketika Longchen akhirnya menggorok lehernya. 678. Akhirnya, segel kehancuran ilahi pun sirna. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, tubuh Zhao Danchen telah berubah menjadi tengkorak. Dia berdiri di luar kota kaisar bela diri dengan linglung. Dia belum jatuh, meskipun dia sudah mati. Longchen, di sisi lain, berdiri di samping Zhao Danchen, sama sekali tidak terluka. Zhao Danchen telah berubah menjadi tengkorak. Dia tidak mungkin mati lagi. Ini berarti Longchen telah mengalahkan Zhao Danchen. Dia adalah orang terkuat di kekaisaran Wushu Sage. Adapun Feng Shuan, dia bukan anggota kekaisaran orang bijak Wushu. Zhao Danchen telah meninggal. Banyak orang merasa sulit untuk menerima hasil ini, terutama mereka yang berada di kota kaisar bela diri yang merupakan pendukung setia kaisar bela diri. Mereka mengira bahwa pemberitahuan kaisar bela diri dan pemberitahuan aliansi Wushu telah menghilang dari kekaisaran petapa Wushu. Kekaisaran petapa Wushu akan berubah. Melihat pemuda di lapangan, hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka memiliki perasaan campur aduk. Kematian Zhao Danchen sama seperti kematian Zhao Uji. Banyak orang baru mempercayainya setelah waktu yang lama. Sebelumnya, semua orang mengira Longchen akan mati di bawah segel kaisar bela diri Zhao Danchen. Mereka tidak menyangka bahwa Longchen akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam waktu sesingkat itu. Dia membunuh Zhao Danchen dan membunuh Zhao Danchen, hanya menyisakan kerangka. Ini adalah berita yang mengejutkan. Longchen membunuh kaisar bela diri Zhao Danchen. Ya Tuhan, apa yang salah dengan kekaisaran Wushu Sage? Para jenius, masing-masing lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Terutama Longchen. Kupikir dia adalah orang paling berbakat setelah Zhao Uji. Aku tidak menyangka dia adalah orang paling berbakat. Zhao Danchen menggunakan kekuatan cincin kaisar bela diri, tetapi dia masih belum sebanding dengannya. Jika Longchen menguasai kekaisaran Wushu Sage, masa depannya akan cerah. Namun, apakah ini berarti aliansi Wushu akan hancur? Hancurnya aliansi Wushu berarti mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan dan peluang. Banyak orang sudah berpikir tentang bagaimana memanfaatkan kekacauan di kota kaisar bela diri. Orang-orang yang paling menderita dan bingung adalah orang-orang dari aliansi Wushu, terutama mereka yang tinggal di kota kaisar bela diri. Ini berarti bahwa kehidupan mereka akan berada dalam kekacauan besar. Begitu Zhao Huji meninggal, aliansi Wushu pasti akan hancur. Bagaimana mungkin Xiao Lin, yang hanya berada di level ketiga alam bela diri bumi, memenuhi syarat untuk mengendalikan kekaisaran Wushu Sage? Semua orang menoleh ke arah Xiao Lin. Orang tua ini mampu bertahan di aliansi Wushu dalam waktu yang lama dan dihargai oleh Zhao Huji. Pada saat yang sama, Zhao Danchen tidak membunuhnya. Ini berarti bahwa Xiao Lin cukup cakep. Yang terpenting, dia tahu bahwa orang bijak tunduk pada keadaan. Tentu saja, Longchen tidak peduli dengan orang-orang di kota kaisar bela diri. Setelah membunuh Zhao Danchen, dia merasa lega. Zhao Danchen sudah mati dan kosmos sak milik Zhao Danchen kini ada di tangannya. Kosmos sak milik Zhao Danchen sangat penting bagi Longchen. Setelah membunuh Zhao Danchen, dia tidak sabar untuk membuka kosmos sak. Seperti yang dia duga, orang-orang seperti Zhao Danchen hanya akan menaruh segel kaisar merah dan segel kaisar emas di tempat yang paling aman, yaitu membawanya. Ada banyak kristal kekaisaran di dalam tas kosmos milik Zhao Danchen. Barang-barang yang penting adalah bendera iblis kuno, segel kaisar merah, dan segel kaisar emas. Lima segel kaisar akhirnya dikumpulkan hari ini. Longchen sangat senang. Segel lima kaisar terkait dengan keterampilan tempur tingkat kekaisaran. Bahkan segel kehancuran ilahi tingkat raja tingkat lanjut begitu kuat, apalagi keterampilan tempur tingkat kekaisaran. Jika dia bisa memasuki pemakaman arkaan, segel lima kaisar akan menjadi kartu truf Longchen. Setelah membunuh Zhao Danchen, Longchen menghela napas lega. Longchen akhirnya menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan Long Yue dan yang lainnya. Feng Xuan akan jauh lebih mudah ditangani. Sekarang setelah dia mendapatkan segel kaisar lima, hal terpenting adalah membereskan kekacauan itu. Dengan kematian Zhao Danchen, aliansi Wushu tidak akan memiliki pemimpin. Tidak hanya kota kaisar bela diri yang akan kacau, tetapi seluruh kekaisaran Wushu Sage juga akan kacau. Longchen tidak ingin ada orang tak bersalah yang mati karena dirinya. Oleh karena itu, dia berbalik dan melihat ratusan ribu orang di kota kaisar bela diri. Kecemerlangan Longchen melampaui semua kecemerlangan mereka. Mereka yang bertemu dengan tatapan merah darah Longchen menundukkan kepala dan tidak berani menatap Longchen. Bagi mereka, Longchen terlalu menakutkan. Akhirnya, tatapan Longchen berhenti pada Xiaolin, yang dikelilingi oleh kerumunan. Rambut lelaki tua ini sudah memutih. Ketika dia melihat tatapan mata Longchen yang berwarna merah darah, dia merasa bahwa pemuda ini jauh lebih menakutkan daripada Zhao Danchen. Dia juga tanpa sadar merindukan tatapan Longchen. Bahkan Zhao Danchen sudah mati. Dia jelas bukan tandingannya. Dulu, dia tunduk pada Zhao Danchen karena kekuatan Zhao Danchen. Sekarang, jika Longchen memintanya, Xiaolin akan mengulanginya. Di dunia ini, yang kuat dihormati. Fakta bahwa Longchen mampu membunuh Zhao Danchen membuktikan bahwa dia layak dikagumi Xiaolin. Xiao Hu Huang, suara Longchen terdengar. Xiaolin mendengarkan dengan saksama. Kota Kaisar Beladiri ini akan diserahkan sementara kepadamu. Dalam beberapa hari, tim naga kita akan resmi memasuki Kota Kaisar Beladiri dan menggantikan aliansi Wushu untuk mengambil alih kekaisaran orang bijak Wushu. Dalam beberapa hari ini, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi di Kota Kaisar Beladiri. Jika lain kali aku datang ke sini, apa yang kulihat berbeda dari yang kuharapkan, aku akan mengambil nyawamu. Xiaolin menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Awalnya, beberapa anggota aliansi Wushu lainnya menunjukkan ekspresi marah. Namun, ketika mereka melihat tidak ada yang berani bereaksi, mereka pun menyadari kebenarannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menundukkan kepala. Bagi mereka, ini memang penghinaan. Namun, mereka tidak punya cara untuk melawan. Pihak lain terlalu kuat. Bagi mereka, pihak lain terlalu kuat. Longchen terdiam sejenak sebelum melanjutkan, Kekaisaran Wushu Sage akan diserahkan kepada saudara naga saya untuk memimpin. Tentu saja, jika ada orang di aliansi Wushu yang bersedia tunduk kepada Longchen, kami akan menyambut mereka. Tentu saja, itu termasuk kamu, Xiaolin. Awasi Kota Kaisar Beladiri untukku beberapa hari ini. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil di masa depan. Harus dikatakan bahwa kata-kata Longchen penuh dengan godaan bagi banyak orang yang sudah kecewa dengan aliansi Wushu. Longchen berhenti di sini. Itu sudah cukup. Dari ekspresi Xiaolin, Longchen dapat melihat bahwa Xiaolin pasti akan melakukan apa yang telah dikatakannya. Xiaolin akan menjaga Kota Kaisar Beladiri dengan baik dan menunggu para naga menerimanya. Sedangkan untuk kota-kota lainnya, begitu berita kematian Zhao dan Chen menyebar, orang-orang Scarlet Sol akan menjaganya. Seluruh Kekaisaran Wushu Sage diam-diam berganti dinasti. Xiaolin, dengarkan perintahku. Suara Xiaolin datang dari menara kota Marsial Emperor City. Longchen menatapnya dari jauh. Dia bisa melihat wajah Xiaolin yang penuh dengan kepasrahan. Dia tahu bahwa selama Longchen masih berada di Kekaisaran Beladiri Suci, dia harus mendengarkan Longchen. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa lepas dari cengkeraman Longchen. Selain itu, Xiaolin sudah tidak muda lagi. Dia memiliki puluhan anggota keluarga di Kota Kaisar Beladiri, jadi dia tidak akan bisa melarikan diri. Beberapa orang masih menyebut Xiaolin pengecut di dalam hati mereka ketika dia menyerah. Namun, tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, semua orang menginginkan hidup mereka sendiri. Terlebih lagi, Zhao dan Chen sebelumnya tidak begitu mengakar dalam di hati rakyat. Longchen mengendalikan seluruh Kekaisaran Wushu Sage hanya dengan beberapa kata. Dia segera berbalik dan pergi, meninggalkan tulang-tulang putih Zhao dan Chen. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak saat melihat tulang-tulang putih yang masih berdiri di tanah. Chen Wuang, pergilah dan kubur tulang-tulang putih itu. Itu merusak pemandangan. Angin utara bertiup kencang, membawa serta bau darah. Xiaolin mengerutkan kening saat dia berbicara dengan suasana hati yang buruk. Setelah meninggalkan Divine Wushu Saga Empire, Longchen pertama-tama mengeluarkan Liu Yi. Lagi pula, masih banyak hal yang belum diselesaikan. Liu Yi masih berada di Great Void Realm, dan matanya merah dan bengkak karena menangis. Dia berada di hutan yang rimbun. Ketika Liu Yi keluar dan melihat lingkungan ini, serta Longchen yang tidak terluka di depannya, dia langsung merasa gembira. Dia merasa seolah-olah telah lolos dari kematian. Dia benar-benar ingin memeluk Longchen. Namun, ketika dia memikirkan hubungan antara mereka berdua, dia hanya bisa menahan diri. Longchen, apakah kamu baik-baik saja? Di mana Zhao dan Chen? Liu Yi bertanya dengan cemas. Tidak bisakah kau melihatnya? Tentu saja, aku masih hidup dan sehat. Mengenai orang jahat itu, Zhao dan Chen, aku sudah mengubah tulang-tulangnya menjadi abu. Itu seharusnya sudah cukup untukmu, kan? Longchen meregangkan tubuhnya dan berkata sambil tersenyum. Zhao dan Chen sudah meninggal. Mata Liu Yi berbinar, tetapi dia langsung tersenyum pahit dan berkata, kau pasti berbohong padaku. Dia berada di level keempat alam bela diri bumi, dan dia memiliki cincin kaisar bela diri. Dia hampir berada di level kelima alam bela diri bumi. Bagaimana kau bisa mengalahkannya tanpa cedera? Keluarlah dan bertanyalah kepada orang lain, maka kamu akan tahu. Longchen tahu bahwa masalah ini agak tidak terbayangkan. Namun, Zhao dan Chen memang sangat kuat. Ini bukan sesuatu yang berlebihan. Benar-benar. Liu Yi kemudian menyadari bahwa ini tampaknya benar. Dia menatap Longchen sebentar lagi. Dia terkejut, tetapi juga sangat bersyukur. Terima kasih. Karena telah menyelamatkanku lagi, kata Liu Yi dengan nada agak tidak wajar. Hubungan antara dirinya dan Longchen benar-benar rumit. Awalnya dia ingin keluar untuk bersantai dan melupakannya. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi pada akhirnya. Longchen tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa. Aku akan membunuh Zhao dan Chen, dan kebetulan aku menyelamatkanmu. Aku akan membawamu menemui orang-orang perang. Kau sudah lama tidak kembali. Kurasa kakak kedua ku pasti sangat khawatir. Aku tahu, paman ketujuh. Liu Yi menggertakan giginya dan melepaskan rasa cinta dan benci di hatinya. Melihat Longchen seperti ini, dia tiba-tiba memiliki sedikit pemahaman. Dia tidak pernah memasuki hatinya. Itu adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Jika dia bersikap terlalu berlebihan, mungkin Longchen akan menjauh darinya selamanya. Dalam hal ini, mengapa tidak menjadi teman yang baik? Dengan cara ini, dia masih memiliki kesempatan untuk melihatnya. Liu Yi juga merasa puas. 679. Saya paman ketujuh. Longchen sedikit terdiam. Ini tidak salah. Longchen mengakui Jianguya sebagai saudara keduanya, dan Liu Yi adalah putri Jianguya. Akan tetapi, dipanggil lebih tua oleh seseorang yang seusia dengannya sungguh merupakan perasaan yang campur aduk. Baiklah, mari kita kembali ke orang-orang perang terlebih dahulu. Melihat suasana hati Liu Yi telah pulih, Longchen tahu bahwa mentalitas gadis ini telah berubah. Ini juga merupakan hal yang baik. Bukan karena Liu Yi jahat, tetapi Longchen punya tujuan sendiri. Dia tidak ingin menjadi orang yang tidak bertanggung jawab dan membuat janji-janji yang tidak bisa dia tepati. Kalau begitu, apa bedanya dia dengan Zhao dan Chen? Ada banyak hal yang dia lakukan untuk kebaikan Liu Yi sendiri. Lingqi masih menunggunya. Dia mungkin sedang menderita. Saat Longchen memikirkannya, hatinya seperti dimasuki banyak semut. Mereka berdua berjalan menuju orang-orang perang. Yi Yi, tunggu. Longchen tiba-tiba berhenti. Dia ingin pergi, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu. Ada apa? Wajah cantik Liu Yi tampak berkilau lembab. Kurasa aku belum memberimu hadiah apapun. Meskipun benda ini agak jelek, itu seharusnya cukup bagimu untuk melindungi dirimu sendiri. Longchen mengeluarkan bendera iblis abadi kecil dari alam kekosongan besar. Ketika mereka meninggalkan kota kaisar bela diri, Longchen mengeluarkan bendera iblis abadi. Benda ini sebenarnya sangat mudah dikendalikan. Ketika Zhao dan Chen pertama kali memperoleh bendera iblis abadi, dia tahu cara menggunakannya. Longchen tidak terkecuali. Dia segera memanggil mayat iblis kuno. Meskipun mayat iblis kuno ini memiliki tubuh yang kuat dan mungkin berguna bagi Longchen, Longchen lebih bersedia memberikannya kepada Liu Yi untuk menjamin keselamatannya. Ini adalah hal terakhir yang akan dia lakukan untuk Liu Yi. Bukankah ini bendera iblis abadi? Liu Yi menutup mulutnya karena terkejut. Tidak, Longchen, benda ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya, dia tidak menyalahkan mayat iblis kuno karena terlalu jelek, tetapi dia berpikir bahwa benda ini mungkin sangat penting bagi Longchen. Longchen menggelengkan kepalanya, aku bisa mengalahkan Zhao dan Chen, jadi mayat iblis kuno tidak berguna bagiku. Ambil mayat iblis kuno ini. Jika aku pergi di masa depan, biarkan mayat itu melindungimu. Jika saudara-saudariku dalam bahaya, bantulah mereka. Bagaimanapun, ayahmu adalah salah satu naga. Sekarang, aku akan mengajarimu cara mengendalikan mayat iblis kuno. Kata-kata Longchen sangat tegas. Meskipun Liu Yi sangat malu untuk menerimanya, pada akhirnya dia tidak dapat mengubah pikiran Longchen. Terlebih lagi, ketika dia berpikir bahwa Longchen masih memikirkannya, dia merasa sangat bahagia. Oleh karena itu, Liu Yi mempelajari cara mengendalikan mayat iblis kuno. Selama dia menggunakannya dengan baik, dia, Liu Yi, akan setara dengan seorang prajurit di tingkat keempat alam bela diri bumi. Di antara orang-orang perang, hanya Longshan yang memiliki kekuatan seorang prajurit di tingkat keempat alam bela diri bumi. Namun, dia sudah tua dan tidak punya banyak waktu tersisa. Sebelum yang lain mencapai tingkat keempat alam bela diri bumi, adalah hal yang baik untuk membiarkan mayat iblis kuno Liu Yi menggemparkan medan perang. Setelah menjelaskan begitu banyak hal, Longchen akhirnya menemukan bahwa ia dapat meninggalkan dinasti petapa usyu dewa dengan tenang dan memulai perjalanan panjangnya sendiri. Seperti apa jalan ke depannya? Berapa banyak orang yang akan mengganggu kehidupan Longchen? Berapa banyak orang yang akan mati di tangan Longchen? Ini semua tidak diketahui. Tepat saat Longchen hendak kembali ke orang-orang perang, sesuatu yang aneh terjadi. Suara teredam datang dari jauh. Longchen buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia terkejut menemukan bahwa sebagian langit di barat diwarnai merah. Longchen, ini pertanda bahwa token makam kuno akan segera muncul. Liu Yi mendengar ini dan berkata dengan cepat. Longchen menganggup kaget dan berkata, seharusnya begitu. Aku tidak menyangka token makam kuno akan muncul saat ini. Setelah lampu merah muncul, token makam kuno akan muncul secara acak. Melihat arahnya, seharusnya berada di Laut Dewa Abadi. Klan Huangfu dekat dengan Laut Dewa Abadi. Ketika Feng Xuan melihat ini, dia pasti akan bergegas. Aku tidak boleh tertinggal di belakangnya. Pergilah, aku akan memberitahu ayah dan yang lainnya. Aku akan membiarkan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mengendalikan dinasti Dewa Beladiri dan memindahkan pusat kekuatan kita ke kota Kaisar Beladiri, kata Liu Yi dengan bijaksana. Longchen menganggup dan berkata tanpa ragu, Yi Yi, aku pergi dulu. Ya, berhati-hatilah. Utamakan hidupmu. Jika tidak bisa, lupakan saja. Akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Mata jernih Liu Yi berkilat khawatir. Ini satu-satunya kesempatanku. Longchen menggertakkan giginya dan berkata, Aku pergi dulu. Tanpa henti, Longchen menghilang di depan Liu Yi seperti angin puyuh. Xiao, melihat ke arah di mana Longchen menghilang, Liu Yi menelan kata, Xiao, tanpa daya. Matanya masih menatap ke arah di mana Longchen menghilang. Setelah waktu yang lama, di akhirnya menyeka air mata dari matanya. Titik-titik. Longchen merasa tenang meninggalkan dinasti Dewa Wushu Sage kepada Long Yue dan yang lainnya. Dengan Long San dan mayat iblis kuno, serta dua ahli di tingkat ketiga alam bela diri bumi, Longchen yakin bahwa mereka dapat dengan mudah mengendalikan seluruh dinasti Dewa Wushu Sage. Selain itu, selama Feng Xuan pergi, klan Huangfu akan dengan mudah kembali ke tangan Huangfu Fengchen. Tentu saja, pengaruh Longchen juga sangat penting. Pihaknya adalah pertempuran yang paling krusial, dan itu juga merupakan pertempuran yang paling penting. Feng Xuan jelas lebih sulit dihadapi daripada Zhao dan Chen. Apakah aku bisa berhasil memasuki pemakaman primordial atau tidak tergantung pada upaya terakhir ini? Feng Xuan pasti sudah mencapai Laut Ilahi Abadi. Benar saja. Semakin dekat dia, semakin Longchen dapat memperkirakan secara kasar bahwa tempat di mana token makam kuno akan muncul adalah di Laut Ilahi Abadi yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Itu adalah lautan kabut putih tak berujung di Laut Ilahi Abadi. Namun sekarang, lautan kabut putih itu telah berubah menjadi lautan merah. Longchen menunjukkan kecepatan tercepatnya dan tiba di bawah Laut Ilahi Abadi. Lautan kabut di langit telah berubah menjadi lautan merah. Cahaya merah yang mengalir cukup mengejutkan. Itu di sana. Tanpa berkata apa-apa, Longchen menunjukkan keterampilan terbangnya dan terbang menuju Pulau Langit. Dia memiliki firasat bahwa token makam kuno akan muncul di dekat Pulau Langit. Pada saat yang sama, dia memperlihatkan murid iblis pemakan jiwa. Dengan murid iblis pemakan jiwa, selama Feng Shuan muncul dalam jarak satu mil darinya, Longchen akan dapat menemukannya. Kali ini, yang terpenting bukanlah menemukan token makam kuno, tetapi membunuh Feng Shuan. Selama Feng Shuan meninggal, token makam kuno itu pasti milik Longchen. Dan jika Feng Shuan tidak meninggal, bahkan jika Longchen memperoleh token makam kuno itu, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Lagipula, jika Feng Shuan tidak dapat menemukan Longchen, dia dapat membunuh saudara-saudari Longchen. Apakah Longchen akan membiarkan hal seperti itu terjadi? Pendek kata, kali ini, pilihannya cuma kamu mati atau aku hidup. Bahkan belum setengah hari sejak pertempuran dengan Zhao dan Chen berakhir. Namun untungnya, kemampuan pemulihan Longchen sangat menakjubkan. Pada saat ini, dia hampir mencapai kondisi puncaknya. Terlebih lagi, dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya, kali ini, Longchen memiliki keuntungan yang lebih besar. Semakin dekat Longchen ke Pulau Langit, semakin merah daerah itu. Para iblis burung di Laut Dewa Kehidupan Abadi mulai merasa sangat gelisah, dan berteriak serta terbang ke segala arah. Setelah kematian burung Phoenix, mereka kehilangan perlindungan, dan menjadi jauh lebih pemalu dari sebelumnya. Kawanan monster sejenis burung melarikan diri dengan panik seolah-olah mereka sedang berada dalam badai. Longchen berubah menjadi jiwa naga dan melepaskan auranya yang kuat. Monster tipe burung sangat akrab dengan aura ini. Dia adalah orang yang telah membunuh Phoenix Langit, jadi ketika mereka melihat Longchen, mereka buru-buru melarikan diri dengan kecepatan yang lebih cepat. Segera, Longchen bisa melihat Pulau Langit di depannya. Sayangnya, waktunya terlalu sempit. Kalau tidak, aku bisa mengeluarkan segel lima kaisar dan melihatnya. Mungkin akan lebih mudah untuk berurusan dengan Feng Shuan. Longchen mendekati Pulau Langit dan berpikir dalam hati. Namun kemudian dia berpikir, bahkan segel kehancuran ilahi pun sangat sulit untuk dikultifasikan. Saya khawatir saya akan membutuhkan setidaknya satu atau dua bulan untuk mengolah segel lima kaisar. Jika saya dapat membunuh Feng Shuan, saya akan mencoba melihat rahasia apa yang dimiliki segel lima kaisar. Memikirkan hal ini, Longchen berhenti memikirkan lima segel kaisar. Berjalan di Pulau Langit, dia mengamati sekelilingnya dengan saksama. Tak lama kemudian, Longchen tiba di alun-alun tempat dia muncul terakhir kali. Saat dia mendekat, Longchen menyipitkan matanya karena dia telah melihat Feng Shuan dengan mata iblis pemakan jiwanya. Setelah menyingkirkan mata iblis pemakan jiwa dan melesat maju beberapa saat, Longchen sudah bisa melihat sosok ramping Feng Shuan berdiri di depan prasasti batu tempat Longchen memahami segel ilahi kehancuran. Dia juga bisa melihat misteri prasasti batu itu. Longchen sedikit terkejut. Segera, dia berada 10 meter di belakang Feng Shuan. Pada saat ini, Feng Shuan tiba-tiba menoleh. Wajahnya tidak lagi mengenakan cadar putih. Wajahnya yang genit menjadi kemerahan dan lembut, memperlihatkan pesona yang menggoda. Melihat bahwa itu adalah Longchen, dia tersenyum manis seolah-olah sedang berbicara dengan seorang teman yang sudah lama tidak dia temui. Dia berkata, Longchen, kamu akhirnya datang. Menghadapi wanita licik ini, Longchen tidak berani lengah. Dia menenangkan diri dan berkata dengan dingin, hari ini, kamu atau aku yang mati? Apa kamu masih mau bicara omong kosong? Setelah Feng Shuan mendengar ini, dia terkekeh dan berkata, kamu benar-benar tidak menyenangkan. Menurutmu, konflik macam apa yang kita miliki? Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah masalah kecil. Kita tidak akan saling mengenal tanpa bertengkar. Apa yang ingin kau katakan? Longchen mengerutkan kening dan berkata, Feng Shuan melihat bahwa Longchen benar-benar tidak tahu bagaimana cara merayu, jadi wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia berkata, saya melihat bahwa Anda adalah seorang jenius yang hebat. Sayang sekali Anda mati seperti ini. Anda masih sangat muda, mengapa Anda ingin bersaing dengan saya untuk mendapatkan token makam kuno? Anda memiliki banyak kesempatan untuk masuk, tetapi saya hanya punya satu kesempatan lagi. Anda kembali sekarang. Setelah saya berhasil, saya akan membantu Anda menghadapi Zhao dan Chen. Bagaimana? Zhao dan Chen sudah mati. Aku baru saja membunuhnya. Longchen segera menjawab. 680. Mati. Feng Shuan menatap Longchen dengan heran. Dia bisa melihat bahwa Longchen bukanlah orang yang suka berbohong. Dari tatapan matanya yang dingin, Feng Shuan menyadari bahwa ini mungkin benar. Dia memiliki banyak hal yang sebanding dengan Zhao Huji, tetapi dia mati di tanganmu. Feng Shuan harus mengevaluasi kembali Longchen sebagai seorang manusia. Zhao dan Chen adalah orang yang hina, orang yang benar-benar hina. Dia memang gila, tetapi Longchen berbeda. Kepribadiannya seperti serigala dan ular berbisa. Dibandingkan dengan harimau ganas milik Zhao dan Chen, kedua jenis hewan ini tampak jauh lebih menakutkan. Longchen tidak menjawab Feng Shuan. Pasti ada alasan mengapa wanita ini tiba-tiba memintanya untuk kembali. Jadi Longchen mencibir dan berkata, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu menemukan sesuatu yang aneh tentang monumen ini dan ingin menyelidikinya? Tetapi kamu khawatir aku akan mengganggumu, jadi kamu menyarankanku untuk pergi. Anda juga tahu bahwa monumen ini mempunyai rahasia. Pada saat ini, Feng Shuan bahkan lebih terkejut. Longchen benar. Dia sedang melamun ketika Longchen menyelap pembicaraannya. Dia tahu bahwa akan butuh banyak usaha untuk membunuh Longchen, jadi dia langsung ingin menipu Longchen. Dia tidak menyangka bahwa Longchen akan mengetahuinya. Apakah kamu tidak tahu kalau dulunya ada Dewa Phoenix di sini? Kemudian. Aku membunuhnya. Kau membunuhnya lagi. Feng Shuan tidak dapat melihat apa yang dilakukan pemuda ini. Dia samar-samar ingat bahwa ketika dia bertemu Longchen untuk pertama kalinya, Longchen tidak memiliki kekuatan untuk melawannya dan terpaksa melarikan diri ke segala arah. Namun setelah kurang dari dua bulan, dia tiba-tiba menyadari bahwa Longchen adalah orang yang paling menakutkan di seluruh dinasti Wushu Sage. Longshan sebelumnya, Zhao dan Chen, dan Zhao Huji tidak dapat dibandingkan dengan Longchen saat ini. Kesabaran, kemudahan, kesabaran, ketenangan, dan ketegasan. Ini semua adalah karakter baik yang telah dikembangkan Longchen dalam perjalanannya yang panjang. Kalau begitu, kamu juga telah mempelajari keterampilan bertarung yang tersembunyi di monumen ini. Ekspresi Feng Shuan berangsur-angsur menjadi dingin. Apakah kamu punya begitu banyak omong kosong untuk dikatakan? Longchen menyeringai. Bagus. Mata Feng Shuan menunjukkan niat membunuh. Menghadapi Longchen, tidak peduli seberapa baik temperamennya, dia tidak bisa menahan diri. Jika memang begitu, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Selama aku menghabisimu, medali makam kuno akan menjadi milikku, dan keterampilan bertarung ini juga akan menjadi milikku. Feng Shuan tidak pernah mampu menahan junior muda, terutama mereka yang memiliki potensi dan kekuatan besar seperti Longchen. Zhao dan Chen dan Huang Fuyu sama-sama seperti ini. Namun, Longchen, yang sebelumnya tidak menarik perhatian, sekarang membuatnya merasa takut. Tepat sekali. Setelah aku menyingkirkanmu, semuanya akan menjadi milikku, Longchen. Longchen membalas dengan mencibir. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, Apakah kau masih ingat terakhir kali aku dan si anak serigala mengeroyokmu, tetapi kami jauh dari kata sebanding denganmu. Kali ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan kami, saudara-saudara. Xiao Lang. Tepat saat Feng Shuan merasa bingung, api hitam tiba-tiba menyembur keluar dari dada Longchen. Api hitam itu seperti badai saat berputar cepat di sekitar Longchen dan membesar. Tak lama kemudian, api itu menjadi begitu besar hingga menutupi langit. Api merupakan simbol suhu tinggi, tetapi untuk api hitam ini, yang terjadi adalah sebaliknya. Feng Shuan tiba-tiba merasa bahwa suhu di sekitarnya telah turun ke tingkat yang sangat rendah. Suara mendesing. Ketika api itu menghilang, seekor serigala iblis hitam pekat muncul di samping Longchen. Serigala iblis ini memiliki tubuh yang kuat, gigi yang tajam, dan empat cakar. Ia terbakar dengan api hitam, dan dua api dingin menggantikan matanya. Hal ini membuat serigala iblis itu tampak seperti datang dari neraka. Dibandingkan dengan Longchen, ia bahkan lebih dingin dan lebih menakutkan. Tak lama kemudian, tubuh Sun Devoring di Rewolf menyusut hingga seukuran kuda biasa. Meski kekuatannya lebih lemah, anak serigala itu memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Tingkat Raja Kelas 4. Longchen telah menemukan bahwa Xiaolang telah berhasil mencapai level Raja Tingkat 4 setelah memurnikan inti iblis burung Dewa Langit Phoenix. Garis keturunan Phoenix kuno dalam inti iblis sangat berguna bagi Xiaolang. Bahkan lebih berguna daripada beberapa binatang iblis level Raja Tingkat 5. Sebelumnya, kedua bersaudara itu telah dipermalukan di depan Feng Shuan, kali ini, Longchen dan yang lainnya bahkan lebih malu. Ria dan serigala berdiri di kiri dan kanan. Salah satu dari mereka memiliki mata merah darah dan aura berdarah yang bahkan lebih mengerikan daripada mayat iblis kuno. Yang lainnya dingin dan suram. Keduanya agak kuat, dan bahkan Feng Shuan terkejut dengan kekuatan mereka. Alisnya berkerut saat dia perlahan menyadari bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sangat sulit. Apakah kau ingin aku membunuhmu? Feng Shuan berkata dengan dingin. Di pulau langit, angin dingin bertiup ke arahnya dari waktu ke waktu. Krok panjangnya berkibar, dan kakinya yang seputih salju terlihat samar-samar. Feng Shuan sama sekali tidak terlihat seperti wanita berusia tiga puluhan. Longchen dan Xiaolang saling berpandangan. Pertarungan sengit pun terjadi saat ini. Longchen masih ingat bahwa karena wanita yang memalukan inilah Huang Fu Qi hampir kehilangan nyawanya. Jika Longchen tidak mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke Laut Ilahi Abadi, Huang Fu Qi tidak akan selamat. Demi menjadi lebih kuat, Feng Shuan bahkan tidak akan membiarkan gadis kecil seperti Huang Fu Qi pergi. Jelas terlihat betapa kejamnya dia. Kamu bisa membunuh Zhao dan Chen, maka kamu memenuhi syarat untuk bertarung melawanku. Feng Shuan tersenyum dingin. Pada saat ini, Longchen dan Mo Xiaolang tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju Feng Shuan dari dua arah yang berbeda. Mereka tampak tersebar, tetapi sebenarnya, mereka bekerja sama dengan mulus. Melihat mereka benar-benar akan menyerang, wajah Feng Shuan sangat jelek. Benar-benar dua anak laki-laki yang tidak disukai, kalau begitu jangan salahkan aku. Semburan amarah menyala di hatinya. Sosok Feng Shuan juga bergerak cepat. Gerakan tubuh semacam itu yang mirip dengan langkah mengikuti angin kucing willow telah ditampilkan saat ini. Menghadapi seorang ahli di tingkat kelima alam bela diri bumi, Longchen sama sekali tidak berani ceroboh. Ia memilih untuk menyerang bersama Xiaolang. Mereka harus menangkap Feng Shuan yang lengah dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ketika mendekati Feng Shuan, Longchen segera menggunakan keterampilan terkuatnya, yaitu Devoring World of Blood. Ketika Devoring World of Blood ditampilkan, di bawah kendali Longchen, Feng Shuan dapat dikendalikan, dan Xiaolang dapat aman dan sehat. Kabut merah darah langsung memenuhi tempat ini. Ini adalah pertama kalinya bagi Feng Shuan melihat Longchen menggunakan indera ilahi semacam ini. Seperti yang lainnya, kekuatan menelan yang besar bekerja pada tubuhnya. Meskipun dia memiliki esensi sejati dari alam bela diri bumi tingkat kelima, dia tidak bisa kebal terhadap kekuatan menelan ini. Apa-apaan ini? Indera ilahi jenis, domain, dan itu adalah, domain alam bela diri langit. Dia masih di alam bela diri bumi, jadi dia jelas tidak memiliki domain alam bela diri langit. Ini seharusnya semacam indera ilahi, tetapi bagaimana mungkin indera ilahi biasa bisa begitu menentang alam? Hanya mengendalikan ki darah yang mendidih telah menghabiskan 20% esensi sejati Feng Shuan. 20% esensi sejati Feng Shuan ini tidak dapat digunakan sama sekali. Jika tidak, darah akan lepas kendali, dan akan mengamuk di dalam tubuhnya. Jika dia kebetulan menggunakan esensi sejatinya untuk melakukan gerakan besar pada saat itu, dan terjadi kesalahan, maka dia akan tamat. Terbentuknya devoring world of blood mengejutkan Feng Shuan sejak awal. Pada saat ini, Xiao Lang menunjukkan kecepatan yang sangat cepat dan langsung menyerbu ke depan Feng Shuan. Anggota badan dan giginya ditutupi oleh api leluhur iblis sembilan kata yang dingin. Pada saat ini, api itu tiba-tiba menerkam Feng Shuan, giginya yang tajam dan cakarnya yang tajam memancarkan cahaya yang mengancam. Tubuh binatang iblis cukup kuat. Bahkan jika beberapa orang memiliki keterampilan bertarung yang sangat kuat, dalam hal kekuatan fisik, mereka mungkin tidak sebaik binatang iblis. Secara khusus, Xiao Lang sudah berada di tingkat keempat alam raja. Setiap gerakannya sudah lebih kuat daripada Phoenix Ilahi. Yang lebih mengerikan adalah cakar serigala iblis pemakan matahari diselimuti oleh api leluhur iblis sembilan ketenangan. Api jenis apa? Feng Shuan terkejut lagi. Dia pernah melihat api seperti ini sebelumnya, jadi dia tahu betapa mengerikannya itu, jadi dia tidak menghadapinya secara langsung. Dia langsung menampilkan gerakan tubuh seperti hantu dan melewati Xiao Lang, sehingga serangan Xiao Lang meleset. Pada saat ini, Long Chen sudah bergegas ke depan Feng Shuan. Kakinya tiba-tiba terangkat, seperti bilah tajam, langsung menusuk ke dalam jangkauan pertahanan Feng Shuan. Gaya Angin Ilahi Ini adalah jurus terkuat dari teknik kaki Dewa Angin, dengan ratusan perubahan. Bayangan kaki Long Chen yang tak berujung bagaikan badai. Di bawah tekanan Devoring World of Blood milik Long Chen, bahkan jika Feng Shuan memiliki serangan yang sangat kuat, sulit baginya untuk menampilkannya saat ini, dan dia dipaksa mundur oleh Long Chen. Mengaum Xiao Lang gagal pertama kali, jadi dia tiba-tiba berbalik dan menerkam Feng Shuan lagi. Binatang iblis juga memiliki keterampilan bertarung mereka sendiri, dan Xiao Lang tidak terkecuali. Tubuh serigala iblis pemakan matahari miliknya sekarang memiliki kekuatan yang kuat, dan setiap serangan dan sapuan mengandung kekuatan yang tidak kalah dengan keterampilan bertarung. Ba Jingan Feng Shuan dipaksa seperti ini pada awalnya, dan dia benar-benar marah. Ketika Long Chen dan Xiao Lang menyerangnya dari dua sisi pada saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba berputar. Tiga ribu hantu Ini adalah kemampuan sihir Feng Shuan yang paling misterius. Tiga ribu hantu segera membentuk badai di sekelilingnya, dan Long Chen dan Xiao Lang tertiup angin ini. Kemudian, seluruh badai mengembun menjadi lebih dari tiga ribu hantu. Mereka tampak terbentuk oleh angin yang mengalir, dan dapat menghilang kapan saja. Namun mereka tidak menghilang. Tiga ribu hantu itu adalah tiga ribu klon Feng Shuan. Dan pada saat ini, di bawah kendalinya, tiga ribu hantu itu melesat ke arah Mo Xiao Lang, seolah-olah ingin memisahkan Xiao Lang dari dirinya sendiri. Setelah berhasil mengepung serigala setan pemakan matahari, dia menatap Long Chen dengan dingin, bocah, giliranmu untuk mati. Selagi dia bicara, embusan angin kencang menerpa sekelilingnya. Mata Long Chen sedikit menyipit. Feng Shuan tidak bodoh, dan tentu saja tahu bahwa dia harus menggunakan tiga ribu hantu untuk menghadapi Xiao Lang. Namun, Long Chen tidak khawatir. Tiga ribu hantu itu tampaknya tidak dapat menjebak Xiao Lang. Di bawah sembilan api leluhur iblis Xiao Lang, tiga ribu hantu itu mungkin akan dihancurkan sepenuhnya oleh Xiao Lang dalam waktu singkat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!